Dokter anak juga bisa menjadi teman dari anak-anak. Tenaga kesehatan menjadi lebih humanis. Dokter atau tenaga kesehatan tersenyum dan lain sebagainya. Menyampaikan berita buruk. Kerap kali tenaga kesehatan gagal. Karena tidak pernah diajarkan, tidak punya persiapan, tidak punya pengalaman. Percaya bahwa kalau dia sampaikan berita buruk nanti pasiennya sedih, pasiennya memusuhi, khawatir pasiennya kehilangan harapan. granges di kepalanya itu menjadi mengganggu karena padahal sebenarnya pasien akan lebih tertekan ketika tidak disampaikan sebenarnya. Map praktek 59% adalah masalah komunikasi. Dan di luar negeri datanya 70-80% kegagalan komunikasi. Simpulannya adalah kesehatan adalah basic human need. Kesehatan, dimensinya, jiwa, raga, sosial. Semua diperlukan. Komunikasi adalah jantung dan seni dari kesehatan. Dan ini adalah salah satu persembahan yang saya sampaikan. Insya Allah akan datang segera yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Lela Mona. Banyak sekali sebenarnya yang ingin bertanya nih sama Bu Dr. Lela, tapi nanti di akhir kita minta pertanyaan. Saya informasikan untuk partisipasi kita sekarang sudah masuk 140 peserta. Dan ada door prize untuk tiga orang penanyaan terbaik versi panitia ya. Nanti disampaikan oleh Pak Asan. Ada buku kedokteran, komunikasi kedokteran, dan komunikasi kesehatan dari Prenada Media, karangan Bu Dr. Lela. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya konfirmasi Pak Prof Muzakir. Assalamualaikum Prof. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah bisa bergabung Prof. Baik, terima kasih. Tadi indah indira ya. Alhamdulillah. Silakan Prof untuk materinya. Ada slide-nya nanti bisa ditayangkan ya. Boleh, Prof. Ya, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan para narasumber pada webinar nasional hari ini. Perkenankan saya menyapa terlebih dahulu kepada sahabat saya, Adinda Dr. Hasan Sazali, Selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, WINS Metra Utara, dan sudah juga menyampaikan mungkin kata sambutan. Kemudian kepada Ibu Dr. Laila Mona, Ibu Dr. Nina Siti Salmaniah, Kemudian Ibu Arliza, MSI Psikolog, dan juga moderator Adinda Indira Fatra Deni. Dan Alhamdulillah sudah banyak sekali partisipan pada pagi hari ini, sudah 142. Sebagian adalah dari Sumatera Utara, mahasiswa, UIN, para dosen. Dan juga saya melihat ini sudah luar biasa, ada dari Aceh, dari Nanggur Aceh Darussalam, sebagian dari Kalimantan juga ada di sini, dari Jakarta, dan dari berbagai tempat lain. Masya Allah, ini luar biasa kajian kita hari ini. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian, kepada saya tema yang diminta adalah tentang bagaimana kita hidup sehat dan bahagia, terutama di masa pandemi COVID-19. Narasumber sebelumnya sudah menyampaikan secara pendekatan komunikasinya. Nah, saya ingin awali terlebih dahulu, bahwa hidup sehat dan bahagia di masa pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita abaikan. Apalagi dalam kondisi ini, tidak sedikit orang. Bahkan di Indonesia sudah menembus lebih 50 ribu yang positif. Bahkan yang meninggal sudah menembus lebih dari 2 ribu orang. Nah, oleh karena itu, pada webinar nasional kita kali ini, saya ingin menyampaikan secara spiritualitas bagaimana kita bisa membangun hidup sehat dan bahagia, terutama di masa pandemi COVID-19. Baik, berikutnya, pada slide berikut. Bapak-Ibu sekalian, slide-nya bisa di next berikutnya. Ada satu rujukan yang, ya sudah kelewatan tadi, sebelumnya, ada satu rujukan yang saya jadikan sumber kajian kita, yaitu buku yang berjudul Hidup Sehat dan Bahagia Dalam Perspektif Tasawuf. Alhamdulillah, buku ini karya 2019 dan materi kita merujuk pada buku yang saya tulis pada 2019 ini. Nah, berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, ada penelitian yang berkembang ini. Nah, ini kita lihat di layar. Ini penelitian ini menarik sekali untuk kita fahami. Ternyata ada hubungan emosi dengan sakit-penyakit yang diderita seseorang itu. Nah, angka yang sangat signifikan itu adalah 50% spiritual. Nah, artinya, hubungan spiritualitas seorang manusia kepada Allah SWT, kepada Tuhan, yang terjalin dengan sangat harmonis, ini mempengaruhi emosional seseorang. Mempengaruhi kesehatan seseorang. Nah, artinya, ketika seseorang sudah jauh dari kehidupan spiritualitas, itu emosinya lebih mudah sekali mengalami ketidakstabilan. Orang bisa mudah marah, orang bisa mudah negative thinking, orang bisa lebih mudah juga dendam kepada orang lain. Nah, maka 50% inilah hubungan antara emosi dengan sakit. 50% itu spiritual. 25% lagi adalah fisikis. Nah, ini di dalam diri kita. Jadi, kalau dicumplahkan 50 tambah 25%, 75% itu adalah wilayah dari emosi kita berada di dalam diri kita. Ini kalau tidak terjaga dengan baik, orang rentan dengan penyakit. Ya, misalnya, orang yang mudah tersinggung ya, itu mudah sekali kena serangan, apa yang disebut dengan insomnia. Ini orang yang mudah tersinggung bawaannya dendam. Nah, orang yang suka negative thinking, apa-apa yang dilihat, apa-apa yang didengar, langsung negative thinking, itu bisa juga menyebabkan orang sulit mencerna, misalnya. Nah, oleh karena itu, menarik sekali bahwa kesehatan mental ini sebuah keniscayaan yang harus kita bangun sebenarnya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian 10% adalah faktor fisik. Nah, jadi arti fisik di sini, ya, orang yang tidak bisa menjaga kesehatan fisiknya, mungkin pola hidup yang tidak sehat, pola makan, pola istirahat, kemudian pola tidur, pola olahraganya, itu juga menentukan kesehatan seseorang. Dan satu lagi adalah sosial. Dan sosial itu menempati angka 15% juga cukup tinggi. Artinya, orang bisa sakit ini juga kena faktor sosial. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, ya. Maka kita diharuskan ya, physical distancing, social distancing, memakai masker, mencuci tangan, menjaga kebersihan. Nah, karena faktor sosial dan di mana lingkungan kita berada, itu juga sangat-sangat-sangat rentan orang akan mudah terserang penyakit. Nah, tapi yang menarik adalah spiritualitas dan fisikis itu sangat-sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan seseorang karena dia berada pada wilayah emosional question-nya, begitu. Dan spiritual question-nya. Jadi, saya pernah suatu kali seminar di Majelis Ulama Indonesia dengan pakar kesehatan dari Universitas Sumatera Utara, waktu itu dengan Prof. Azlan Lelu. Jadi menarik, kami membuat sebuah kesimpulan sederhana sekali ya. Kenapa orang sakit? Nah, kenapa orang sakit ya? Maka orang sakit itu juga ya karena sakit itu, karena huruf yang lima itu. Sehingga itu bisa kita buat. Sebuah singkatan begitu ya. S-nya itu adalah kena stres. Jadi orang bisa sakit kena stres. Apalagi tidak mampu menghidupkan nilai spiritualitas di dalam kehidupannya. Jadi kena sakit. Itu kena stres. Kemudian A adalah air kurang. Ya, dia kurang mengkonsumsi minum. Walaupun standarnya 8 gelas, 2 liter per hari, walaupun itu tergantung kepada tingkat aktivitas kita. Kemudian ada huruf K, artinya adalah kurang olahraga. Ya, banyak sekali ya kita lihat, apalagi begitu masyarakat Indonesia sudah mulai memasuki tatanan normal baru. Saya dapat berita itu toko yang menjual sepeda itu adinda indira diserbu orang. Jadi orang pada beli sepeda, kepingin naik sepeda pagi hari, dan sebagainya. Karena dirasa mungkin 3 bulan berada di rumah dalam kondisi lockdown itu ya ada rasa apa ya, orang ingin menghirup udara yang nyaman lah begitu. Nah, kurang olahraga. Walaupun olahraga bisa dilakukan di rumah, bersama keluarga, dan sebagainya. Nah, kenapa sakit? I-nya juga adalah istirahatnya kurang. dia kurang istirahat. Nah, ini juga perlu. Jadi perlu keseimbangan ya sebenarnya. Nah, yang kelima, kenapa orang sakit? Ada huruf T. Nah, T-nya itu adalah toksik berlebihan. Nah, slide-nya mundur lagi. Balik ke belakang kecepatan itu. Mohon teknisnya bisa ulangi lagi. Nah, itu secara teori yang sederhana sekali. Nah, oleh karena itu Bapak-Ibu sekalian dan juga para mahasiswa kami dari seluruh Indonesia yang mungkin mengikuti webinar kita hari ini. Maka dalam buku yang saya tulis tadi, Hidup Sehat dan Bahagia itu, kita balik ke belakang, mundur. Nah, di sini ada beberapa tawaran. Ya, kalau bisa saya singkat itu dengan 10G. 10G. Nah, yang pertama, ini upaya kita meraih kesehatan mental, fisik, lahir, batin. Ini biar sehat. Ini pendekatannya adalah transdisipliner ilmu dan integratif dengan ilmu tasawuf. Yang pertama, yang harus kita bangun pada hari ini adalah gaya hidup sehat. Nah, itu kita yang harus menciptakan itu. termasuk gaya hidup sehat yang harus kita bangun, apalagi dalam kondisi masa pandemi COVID-19 ini, yaitu hindari, ini mohon maaf ya, mungkin ada orang yang tidak sepaham dengan ini, silahkan saja, tapi secara normatif saya ingin mengatakan bahwa kalau kita ingin gaya hidup sehat itu ya hindari yang namanya merokok. Yang kadang-kadang disebut orang dengan ahli hisap, ya, atau majelis surah, majelis suka rokok, na'udzubillah. Kemudian hindari minuman keras, ya itu sudah pasti, termasuk juga adalah narkoba tentunya, yang merupakan racun yang sangat berbahaya sekali. Nah, kita yang sebenarnya harus menciptakan itu. Maka di Quran, surah Al-Baqarah 195 itu seperti di slide kita lihat, walatulku bi'aidiikum ilat tahlukah. Janganlah kamu membinasakan, atau menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, jadi pola hidup sehat itu harus kita menciptakannya. Nah, jangan kita mencoba-coba untuk itu, say no to drugs, itu ungkapan yang luar biasa ya. Jadi gaya hidup sehat itu. Dan sebenarnya, maaf, di antara hikmah COVID-19 itu, kita sedang diajarkan untuk membangun pola hidup sehat. Cuci tangan, apa lagi? Ya, menjaga jarak, kemudian apa lagi? Tidak salaman, sembarangan, pelukan, cipika, cipiki, dan sebagainya. Betapa sebenarnya ajaran Islam itu yang sedang diajarkan. Kita pakai masker, ya seperti orang memakai cadar. Nah, artinya, COVID-19 itu membawa hikmah bagaimana membangun tradisi Islam yang luar biasa. Menciptakan gaya hidup yang sehat, lahir batin. Nah, kita mulai, kita lah sesuatu yang memulai itu. Sebenarnya, Allah sudah menciptakan akal, berpikir dong. Allah sudah menciptakan hati, hidupkan rasa pada diri kita. Nah, ini yang pertama. Oke, next berikutnya, slide nomor dua. Tadi yang pertama, gaya hidup sehat. Silahkan, ini mohon operator. Bisa di next ini, apa namanya materinya. Nah, yang pertama itu, gaya hidup sehat. Berikut. Yang kedua, yang perlu kita lakukan juga adalah, belum terbaca ya, ini kelewatan, gizi yang seimbang. G yang kedua itu, mungkin diturunkan sedikit, ini di layar saya, kayak lompat. Ya, baik. Gizi yang berimbang, artinya, kita hari ini perlu mengkonsumsi makanan yang sehat. ya, karena, maaf, menurut dunia medis, virus COVID-19 itu nggak ada obatnya. Nggak ada obatnya. Obatnya itu ya imun kita. Nah, supaya imun kita kuat, kita yang harus menghasilkan imun yang kuat itu. Nah, diantaranya itu ya, kita jaga gizi yang halal atau iban. Kita makan yang bergizi, sayur, buah. dan kita kurangi pada saat ini 3G. Kita singkat dengan 3G ini, yaitu yang namanya gula, ya dikurangin. Bukan tidak boleh mengkonsumsi gula, tapi dikurangin. Jangan sampai 2 kg gulanya. Garam juga, ya kalau makanan nggak ada garam itu nggak ada enak. Dikurangin. Gurih juga, dikurangin. Ya, walaupun saya ketemu beberapa teman di Wins Sumatera Utara, pas ke 3 bulan bekerja di rumah, itu berat-badan pada naik. Berat-badan pada naik semua itu. Karena ya mungkin ya, banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi begitu untuk menciptakan daya tahan. Ya, karena supaya kita juga terhindar dari wabah ini, tentu tidak meninggalkan tradisi Rasulullah itu mengkonsumsi madu, air hangat, dan sebagainya. Bahkan Quran mengingatkan kita, surah Abasa 24, فَلْيَنْ زُرِيْا الْإِنْسَانُ إِلَا تُعَامِهِ Maka manusia itu perhatikan apa yang dimakannya. Karena apa yang kita makan itu membentuk karakter kita. Makanya Rasulullah itu memberi contoh lihat lebah apa yang dia makan. Yang dimakan lebah itu sari pati bunga. Saya pikir, maaf, nggak ada lebah yang makan siomai, Bapak Ibu. Nggak ada lebah makan bakso. Yang dia cari sari pati bunga. Karena konsumsinya bagus, maka yang dikeluarkannya juga bagus. Dia menghasilkan madu. Dan saya pikir kita sepakat. Semua kita suka yang namanya madu. Ibu-ibu juga kalau ditanya madu sensitif ya. Saya nggak nanya sama ibu-ibunya. Nanti mikirnya yang lain-lain. Tapi artinya madu itu obat dari segala penyakit. Sehingga pada kondisi hari ini sejatinya kita memperbanyak itu. Mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, yang toiban, yang bergizi, yang seimbang, dan sebagainya. Itu yang kedua. Oke, operator. Berikut yang nomor tiga. Yang perlu kita lakukan dalam menjaga kesehatan fisik, lahir, batin, mental, spiritual ini. Yang ketiga adalah ini ada ayat-ayat tentang betapa sudah kelewatan itu. Yang ketiga adalah melakukan gerak ya ini dia. Gerak badan yang teratur, terukur, sesuai dengan kondisi badan dan usia. Jangan memaksa diri kita yang sudah 60 nggak pantas lagi main bola kasti misalnya. Kita sesuaikanlah dengan usia, dengan kondisi badan. ya minimal tadi kita bersepeda, bisa di rumah, treadmill, kemudian kita bisa berjalan ke masjid, apalagi ke masjid, sholat subuh berjamaah, dan sebagainya. Dan Rasulullah itu mengajarkan umatnya tiga olahraga. Itu next berikutnya dalam slide itu. Nabi suruh kita berenang, menunggang kuda, satu lagi, memanah. Nah itu semua adalah olahraga yang memberi simbol-simbol yang luar biasa supaya umat Islam itu umat yang tangguh. Kuat fisik dan mentalnya. Nah karena kalau kita sudah memiliki fisik yang sehat, insya Allah banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, kita lebih produktif. Ya maaf saja kalau kita sudah mengalami pesakitan, ya na'udzubillah. Tentu produktivitas kita menurun, semangat hidup berkurang, nah itu tentu sudah hal yang sangat tidak kita dambakan. Nah maka yang ketiga, kesehatan yang harus kita lakukan juga di masa pandemi ini kita aturlah gerak badan, yang teratur, kemudian terukur, sesuai dengan usia kita, dari rumah juga kita bisa melakukan hal-hal yang positif, gerak badan di rumah, dan sebagainya. Berikut, next, pada slide berikutnya, ya Nabi tadi sudah ajarkan itu ya, kita supaya melakukan aktivitas itu. Termasuk tentunya kita bisa berjalan kaki. Nah berjalan kaki misalnya pagi hari, karena menurut penelitian dunia, banyak sekali manfaat orang berjalan kaki. Dan hasil riset dunia, ya kita tersinggung juga, ternyata orang yang paling malas jalan kaki itu di dunia ini orang Indonesia. Di bawah standar dunia. Standar dunia itu rata-rata orang per hari bisa 4.000 sekian. Orang Hong Kong satu hari jalan kakinya 6.000 langkah sekian. Indonesia 3.000. Nah mungkin juga tidak disalahkan karena faktor sarana. Ya mungkin sudah disediakan fasilitas jalan kaki, tapi maaf-maaf saja, kadang-kadang fasilitas jalan kaki kita digunakan tempat parkir, tempat orang berjualan. Nah sehingga kita kehilangan wilayah jalan kaki. Nah itu juga tidak bisa dinafikan. Nah yang keempat, dalam upaya kita meraih kesehatan fisik, mental, spiritual, genapkan tidur. Nah ini juga perlu ya, 7-8 jam per hari. Begitu indahnya ajaran Islam itu bahwa siang Allah jadikan bagi kita, silahkan siang hari cari rezeki, cari karunia Allah dan malam, jadikan waktu untuk istirahat, dan ada waktu khusus untuk bangun di tepian malam. Kita bermunajah. Nah sebenarnya, secara teoritisnya sudah sangat lengkap. Al-Quran, sunnah Nabi, sudah sangat lengkap bimbingan supaya hidup kita sehat, teratur, terarah. tetapi kita yang kadang masih melalaikan itu. Bahkan kita sepilih. Nah ini maaf juga hari ini menurut analisis para ilmuwan kita, kenapa angka COVID-19 terus meningkat? Ya, karena masyarakat kita sebahagian itu masyarakat yang sepilih. Ya, masyarakat yang menganggap ya acuh tidak acuh dengan kondisi itu. Nah, sehingga mereka ya akhirnya dengan merasa sepilih itu, bukan tidak mungkin wabah ini juga akan bisa berjangkit kembali. Na'udzubillah ya. Nah, maka perlu juga kita membangun keseimbangan itu. Siang kita bekerja, malam kita istirahat, ada waktu untuk Allah, tahajud. Beberapa mahasiswa saya ada tesis, ada disertasinya tentang keutamaan orang sholat tahajud. Dan benar, hasil riset itu membuktikan ternyata orang yang intensitas dia sering tahajud di tepian malam itu lebih jernih otaknya. Dengan gerakan sholat, sehingga darah itu juga mengalir ke seluruh sel otaknya di tepian malam. Nah, makanya Nabi Rasulullah S.A.W., bahkan para sahabat orang-orang sholih, itu mereka orang-orang yang tidak meninggalkan apa disebut dengan sholat malamnya. Baik, next berikutnya, mohon kita yang kelima ya. G yang kelima, tadi sudah yang keempat, genapkan tidur 7-8 jam. Itu kita lakukan, karena biar mengalami netralisir kembali. Ya, berikutnya yang kelima, silahkan, dalam slide itu. Saya baca saja, kalau belum terlihat, G yang berikutnya itu adalah giatkan amal ibadah. Nah, jadi artinya, dalam kondisi COVID-19 ini, yang harus kita bangun juga adalah giatkan amal ibadah. Dan hari ini, maaf, Bapak, Ibu sekalian, kita sudah lihat, tidak ada lagi negara adidaya, tidak ada lagi negara adikuasa, bagaimana COVID-19 itu tidak bisa diserang dengan senjata nuklir, dengan senjata apapun, tidak ada yang bisa. Nah, maka hari ini, kita disadarkan oleh Allah. Tuhan menyadarkan kita, kecilnya kita, tidak berdayanya kita. Hari ini, tidak ada lagi. Kecuali kita harus lebih mendekatkan diri kepadanya. Segeralah kita bersujud, mumpung masih ada waktu. Itu bagus, Adinda Indira, syairnya, Ebit Giadi itu ya, masih ada waktu. itu sebelum terlambat. Mari kita bersujud. Kita masih dikasih Allah kesempatan. Nah, maka, giatkan amal ibadah kita dalam kondisi ini. Harus semakin dekat dengan Allah. Apalagi dalam satu hadis dikatakan, لا يردل قضاء إلى دعا. Tidak ada yang bisa merubah takdir ketentuan Tuhan itu, kecuali doa. Nah, maka hari ini, selain kita berikhtiar dengan mengikuti protokol kesehatan yang luar biasa itu. Yang kedua adalah berdoa. Tidak ada lagi yang lain. Kita minta kepada Allah. Dan kita bersyukur, Indonesia sudah berdoa. Para khatib Jum'at, para imam masjid, setiap kali selesai dirakat, keempat sholat, sholat fardu, bahkan sholat Jum'at, mengumandangkan selawat, apa namanya, kudud nazilah. Allah mada fa'anal ghala wal bala wal waba wa khususan virus korona mim biladina hada khassoh dan sebagainya. Nah, artinya, jadikanlah doa itu kekuatan kita. Dan orang yang tidak pernah berdoa itu orang yang sombong. Dan lihat pada hari ini, dengan COVID-19, Allah juga memberikan hikmah betapa kecilnya kita, lemahnya kita, tidak berdayanya kita. Kecil sekali COVID-19 itu. Tapi nggak bisa dihantam, nggak bisa dibantai dengan apapun. Kecuali kita yang bisa menjaga diri kita dengan doa-doa kita. Nah, bakal yang kelima, kesehatan mental, fisik, lahir, batin itu dapat kita raih dengan menggiatkan amal ibadah. Sholat berjamaah, sholat duha, tahajud, apa lagi? Tadarus Al-Quran, puasa Senin Kamis seperti hari ini. Nah, ini upaya yang sangat cerdas membangun kesehatan mental. Nah, ini saya pikir yang harus menjadi kajian kita lebih mendalam. Baik, yang ke-6, berikut slide yang ke-6, selain kita giatkan amal ibadah, yang ke-6, silaturahim. Nah, tetap membangun silaturahim dengan keluarga, dengan sahabat. Tidak hanya berdiam diri dalam kesenyaan di rumah, artinya ini dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi COVID, memang kita harus di rumah. Saya pikir, hari ini, COVID-19 mengajarkan kita untuk mengerti IT. Kita diajarkan untuk mengerti teknologi. Islam harus belajar teknologi, ini artinya. kita lihat hari ini dengan model virtual ya, ada kita mahasiswa sudah kuliah Zoom, meeting, dan macam-macam aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, artinya kita hari ini dipaksa, harus mengerti teknologi, menguasai teknologi. Lihat ini, kita Zoom hari ini, Bapak, Ibu, sahabat, saudaraku, tadi saya perhatikan ada yang dari Langsa, dari Bandar Aceh, Araniri, ada dari Kalimantan Selatan, ada dari Jakarta, ada dari macam-macam pulau se-Indonesia. Mungkin kalau dalam bentuk live kita ketemu di suatu tempat sulit seperti ini. Tapi teknologi juga mempersatukan kita. Ini saya pikir di antara hikmah COVID-19. Banyak komunikasi yang bisa kita lakukan. Bahkan komunikasi yang produktif. Tadi Ibu Dr. Lela sudah singgung itu. Kita kadang-kadang susah berkomunikasi, salah berkomunikasi dengan orang, apalagi yang disebarkan komunikasi yang menyesatkan, itu juga bisa menghancurkan. Nah, betapa luar biasa. Perlu kita membangun tentu silaturahim yang produktif, silaturahim yang berdaya guna, yang bermanfaat. Baik, berikut sedikit lagi hanya sampai 10. Semoga masih ada waktu ya, moderator, Adinda Indira. Yang ke-7, salah satu kesehatan fisik, mental, spiritual itu, apalagi dalam masa pandemi, galakkan hobi. Nah, ini kesempatan. Ya, rekreasi mungkin kita sekarang ini masih terbatas ya, kita belum bisa secara bebas. Biasanya orang banyak rekreasi di mal. Di mal ada orang yang satu hari bisa tiga kali, dia dari mal A, mal B, mal C, pindah satu hari dari mal ke mal. Tapi COVID-19 mengajarkan bahwa kita jangan terlalu sering ke mal dong. Perlu juga di rumah ada saatnya ya kita bisa memasak, terutama bagi ibu-ibunya, berkreasi. Mereka nyiapin makanan, bisa pelihara bunga, buat taman di rumah. Nah, itu juga bisa menyejukkan hati. Nah, yang hobi beternak, mungkin dia bisa beternak kambing, beternak ayam, beternak untak, kalau itu memungkinkan. Jadi, artinya bahwa kita harus membangun itu, hobi kita. Jadi, jangan COVID-19 itu jangan membuat kita mengalami hidup yang apatis, tapi tetap dinamis lah. Memang semua kita terdampak, kita akui itu. Banyak orang kehilangan pekerjaan, tapi saya pikir secara psikologi di sini banyak saya lihat pakar-pakar psikolog, ada ibu Dr. Mina, ibu Arliza, dan sebagainya, ibu Lela juga pakarnya. Nah, salah satu ya, saya pikir kita sepakat. yang membuat kita sehat adalah semangat. Jadi, maaf saja, kalau orang sudah kehilangan semangat, itu 50% dia mengalami keruntuhan dan kekuatan dimensi fisiknya, dan spiritualnya, dan emosionalnya. Itu saya sering contohkan, maaf. Kalau kita lihat orang sakit, memang sudah berat yang nampaknya, tapi kita, misalnya komunikasi kita tidak bagus ini. Waduh pak, saudara saya di kampung, macam bapak, sudah merah-merah mukanya pak, biru matanya. Tak lama pak, dua hari meninggal, saudara saya. Ini kan komunikasinya menyesatkan, sehingga yang sakit tadi drop, mungkin jantungnya akan kolet. Ditakutin dengan komunikasi yang begitu ya. Nah, maka perlu dalam kondisi ini kita semangat, karena semangat itu obat. Ini sama itu, kalau kita misalnya melihat orang yang sedang drop, kita kasih semangat. Wah, bapak, ibu, saya yakin bapak, ibu akan sembuh ini. Wah, segera bapak, ibu, biar kita bisa nanti ngaji bareng lagi, kita bisa ke masjid ya pak. Itu kawan-kawan rindu sama bapak. Kan komunikasi itu menyadarkan dia membangun, membakar semangatnya. Nah, itu termasuk saya pikir yang perlu kita lakukan dalam kondisi pandemi ini kita semua punya hobi. Ya, silahkan kita kembangkan yang hobi melukis, ya hobinya menjahit, semua bisa disalurkan. Dulu orang sempat prihatin pak, ibu waktu mau ramadhan yang jual kuih, prihatin. Waduh, saya nggak bisa jualan kuih nih. Biasa saya berdiri di satu tempat, di toko, di mana-mana, tapi orang nggak bisa datang lagi. Gimana ini? Ternyata teknologi memberi jawaban. Lihat sekarang, ada orang bisa jualan online. Walaupun hati-hati, kadang-kadang online itu nggak jujur ya. Nah, kita bisa jualan produk makanan, kuih, apapun namanya. Sehingga saya lihat, itu banyak orang mendapat keuntungan yang luar biasa. Tinggal nanti diantar sama Gosen, sama GoFood. Nah, ternyata luar biasa. Pandemi COVID-19 ini bukanlah akhir dari kehidupan. Justru Allah sedang menata kehidupan manusia, Allah sedang mengajarkan manusia untuk bangkit dan menata diri supaya manusia muhasabah. Koreksi dirilah dengan apa yang terjadi selama ini. Baik, itu yang ketujuh. Maaf, ini kepanjangan. Yang kedelapan, berikut next kepada operator, yang kedelapan, bagaimana membangun kesehatan mental, spiritual, dan fisik. Yang kedelapan adalah give. Next itu slide-nya, yang give itu artinya memberi. Memberi ini membangun bahasa agamanya kesolehan sosial dan kita berbagi dengan saudara-saudara kita. Dan Alhamdulillah, inilah yang kita rasakan selama pandemi ini, tingkat kepedulian kita, gotong royong kita meningkat. Itu di TV sampai viral ya. Di suatu wilayah itu ada yang kena COVID-19. Mereka karantina diri, isolasi diri. Nah, menariknya adalah tetangga-tetangganya itu ngantarin makanan. Berbagi. Nah, ini hal yang harus kita bangun. Dan orang-orang yang beriman itu orang yang memiliki rasa cinta, kasih sayang kepada saudaranya. Dia ringankan beban orang lain. Sampai Nabi pernah katakan itu ya, bahwa orang yang beriman itu orang yang menyayangi saudaranya sebagaimana dia menyayangi diri sendiri. Semangat berbagi. Dan momentum yang kita rasakan selama ini, selama COVID-19, semangat berbagi itu terbangun. Saya lihat itu. Itu saya lihat di perempatan jalan, di ujung-ujung jalan itu ada, maaf, abang-abang beca yang kehilangan penumpang, mereka tidak punya penghasilan, tapi ada semangat berbagi ini luar biasa. Dan memang manusia terbaik itu adalah orang yang hidupnya berguna bagi orang lain. Kita bisa membuat orang lain bahagia, kita bisa membuat orang lain senyum, itu juga sudah menjadi obat. Dan itu membuat kita sehat. Orang lain mendoakan kita, maka hidup ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, mahasiswaku yang mengikuti ini, biasakan hidup mendoakan orang lain. Ini satu contoh yang ringan saja ya. Bapak, Ibu di jalan raya ini misalnya. Ini Dr. Hasan Sazali, tinggal di daerah Amaliyun, jalan mau ke kampus, di tengah jalan suka rame, ngelihat orang. Ada seorang, mungkin kita tahu dia Muslim ini, pakai peci, pakai kopi, jual buah. Alakah mulianya kita di dalam mobil, kita doakan. Ya Allah, semoga Engkau murahkan rezeki orang yang jual buah itu. Dia enggak tahu kita doain, tapi kita doakan orang, itu Masya Allah. Maka Nabi katakan, siapa yang mendoakan saudaranya, dia pun didoakan malaikat. Kita enggak memberi apapun, memberi doa, itu sudah luar biasa. Kita lihat ada orang mungkin sedang sakit, kita enggak kenal dengan dia. Kita doakan, Ya Allah, angkat penyakit orang yang sakit itu, yang saya lihat di depan mata saya. Engkau Maha Penyembuh, sembuhkan sakitnya, Ya Allah. Wah, luar biasa. Dia enggak tahu, kita doakan, tapi dalam dia pun kita berdoa. Itu luar biasa. Luar biasa itu doa kita. Dan biasakan dalam hidup, selalu mendoakan saudara-saudara kita. Baik, yang ke sembilan, next berikutnya. Setelah gift, yang ke sembilan, ini belum terbaca di layar, silahkan. Setelah gift, memberi sesuatu, yang ke sembilan itu, ya, gegana, ya ini, gelisah, galau, dan merana, akan terhindar dengan menata hati, menata hidup, dengan zikir, bersyukur, dan bersabar, tidak banyak berkeluh kesah, dan berpikir positif. Nah, ini kita yang harus membangunnya. Saya yakin ini, para narasumber, semua ahli psikolog, inilah kajian kita itu. Nah, salah satu membuat orang hidup tidak bahagia, hidup orang muda sakit, kena memelihara gegana, kena dia terjangkit, gelisah, galau, perana, akhirnya kena serangan S4. S4 itu, stres, kalau sudah stres, tidak terobatin, dia bisa mengakibatkan stroke. Nah, pada akibatnya, kalau sudah stroke, bisa stop, selesai perjalanan hidupnya. Nah, oleh karena itu, mari, kita menata hidupnya kita, berpikir yang positif, berbaik sangka kepada Allah di tengah pandemi, jangan banyak berkeluh kesah, bersyukurlah kita masih diberi Allah kesempatan, bertaubat, bersyukurlah kita diselamatkan dari wabah, bersyukurlah kita masih bisa berkumpul dengan keluarga, mungkin kita selama ini jarang dengan keluarga, kita kadang susah nyuruh anak, kamu jangan pergi ke mal, ada anak tiap hari ke mal, tapi dengan pandemi, anak itu gak berani ke mal, jadi semua itu ada hikmah. Maka kita berpikir positif, tidak hanya melihat posisi negatif dari apa yang terjadi, itu yang harus kita bangun, dan kuncinya adalah zikir. Nah, zikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu akan membuat kita tenang, berdikir, akan menenangkan jiwa dan raga kita. Zikir, minimal setiap hari baca, subhanallah, walhamdulillah, walailaha illallah, wallahu akbar, walaha wala kuwata illa billah, terakhir yang ke sepuluh, next berikutnya, yang ke sepuluh adalah, gairahkan hidup bersama keluarga, mungkin belum terbaca, mohon peratur itu dia, gairahkan hidup harmonis, dengan keluarga, pasangan, saling menyayangi, mencintai, dan memberi perhatian. Allah sudah mengajarkan kita, di tengah pandemi ini, membangun sikap, untuk tetap bergairah dengan keluarga. Bahkan saking gairahnya, di satu daerah, di Jawa Barat, maaf ya, Tasik Malaya, itu katanya, angka kelahiran meningkat, akibat efek lockdown di rumah. Saking bahagianya mereka, akhirnya angka kelahiran meningkat, ya itu sah-sah saja ya begitu ya, menambah angka kelahiran. Nah artinya kesempatan bagi kita, membangun kembali hubungan yang harmonis dengan keluarga, yang kita jarang makan bersama, jarang sholat bersama, terbangun dan kita bahagia. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, ciptakan kebahagiaan itu, saling menyapa, saling senyum, dan itu luar biasa. Nah saya pikir Bapak Ibu ini, kajian saya next berikutnya, ada juga saya membuat poster, bagaimana dalam kondisi pandemi, kita menjadikan rumahku adalah sorga bagiku. Nanti saya pikir, Panitia, Adinda, Dr. Hasan Sazali juga, bisa share ini ya. Dan kesimpulan saya adalah, dalam menghadapi kondisi ini, senantiasa berdoa, berbaik sangka kepada Allah SWT, tetap semangat, selalu bersyukur dengan memaksimalkan pengabdian, dan satu lagi, bangun semangat berbagi, atau membangun kesolehan-kesolehan sosial terhadap sesama kita. Berbagi, mengembirakan, meringankan beban orang lain, itu pun membuat kita sehat, secara lahir dan batin. Baik, demikian, kepada moderator, Adinda Indira Fatra Deni, materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya, dan mohon maaf di atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, menarik, ada beberapa tips-tips yang disampaikan oleh Bapak Profesor, diberitahukan kepada seluruh peserta, kalau sertifikat dan materi yang akan dikirim, melalui email. Selanjutnya, kita ada 159 partisipan, ini dari Batam, Bandung, ada Aceh, Cirobon, Padang, Palembang, Mataram, Bengkulu, Makassar, Kalimantan Barat, Sulawesi, dan kampus-kampus lainnya di Kota Medan. Selamat bergabung, Bapak-Ibu sekalian. Semoga kita selalu sehat dalam menghadapi pandemi ini. Untuk materi selanjutnya, kita sudah ada Ibu Dr. Nina, ini alih terapatik, komunikasi terapatik dari Universitas Medan Area. Ibu Dr. Nina sudah tersambung. Ibu Dr. Nina. Sudah, sudah. Sudah, Pak. Oke. Ya, ini mohon maaf, Bu, karena waktu juga. Kita kasih waktunya, tadi kita tidak pakai waktu, tapi terlalu ini nanti melebar, kita akan berdiskusi lebih panjang. Saya kasih waktunya 15 menit untuk Ibu Dr. Nina, dan saya beritahukan kepada dua pemateri yang sudah presentasi tadi, ada beberapa pertanyaan yang masuk di form chat. Ada Pak Jenal Julkarnain, ada Bu Eli, ada Pak Ibrahim dari Pontianak, ada Pak Dadang, dan ada Pak Nazirman. Mungkin bisa dilihat oleh pemateri sebelumnya. Sorry, pemateri yang sudah presentasi tadi, untuk bisa disiapkan jawabannya. Mungkin kepada Ibu Dr. Nina, dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Indra, dan salam saya juga kepada Pak Dr. Hasan Sajali, Ibu Dr. Laila, dan Prof. Muzakir, yang tadi sudah cukup komprehensif, sebenarnya sudah menyampaikan tentang poin-poin penting dari komunikasi kesehatan mental, dan nanti mungkin akan dilengkapkan lagi oleh Bu Arliza Lubis. Jadi, kalau saya mungkin kurang dari 15 menit Pak Indra, jadi saya hanya merekapitulasi dari apa yang sudah memang saya siapkan, dan juga dari materi-materi sebelumnya. Baik, para peserta webinar yang hadir, dimana saja pun berada, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat kehormatan untuk berada di tengah Bapak dan Ibu sekalian untuk menyampaikan mungkin beberapa poin penting dari strategi komunikasi terapetik di masa pandemik dan new normal. Mungkin Bang Indira bisa materinya ditayangkan. Sebentar, Bu. Lagi disiapkan. Sudah nampak, Tuh. Oke. Operator kita lagi masukkan slide-nya. Atau diantarkan sedikit saja, Bu. Oke, baik. Sambil sembarik. Sebagaimana merangkum dari apa yang disampaikan oleh Bu Lela maupun dari Prof. Mbak Yeddi bahwa data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa hanya 20 persen masyarakat Indonesia yang peduli ya terhadap kesehatan. Jadi tingkat kesadaran masyarakat Indonesia terhadap kesehatan ini sebenarnya akan mempengaruhi gaya hidup. Gaya hidup sehat mereka seperti makan-makanan yang bergizi. Tadi sudah disampaikan tipsnya oleh Pak Prof. Melakukan aktivitas fisik. Kemudian memiliki sanitasi yang baik dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat misalnya Jepang itu berhasil menekan jumlah korban COVID-19. tetapi kalau di kita per hari ini kok semakin mencemaskan menurut saya ya. Karena kenapa ini berhasil? Mungkin kita perlu juga mengintip bagaimana keberhasilan misalnya Jepang di dalam memperkecil jumlah COVID-19 ini karena dipengaruhi oleh berbagai banyak faktor ya. jadi kebiasaan mereka untuk menggunakan masker kemudian tidak berjabat tangan gitu ya. Kita tahu kalau orang Jepang kan tidak melakukan jabat tangan ya. Nah kondisi masyarakat Indonesia untuk menjaga higienitas itu masih rendah. Jadi kalau kita ketahui sebelum terjadi pandemi COVID-19 ya atau COVID-19 sedikit banyak masyarakat Indonesia itu banyak yang tidak mengetahui atau belum melakukan dengan baik bagaimana misalnya cara bersin yang benar ini yang ringan-ringan saja misalnya. Kalau misalnya mengalami ISPA ya infeksi saluran pernapasan atas ini belum terbiasa bagi masyarakat Indonesia kalau misalnya flu dan pilek itu pakai masker gitu. Bahkan bisa sembarangan bersin dimana saja gitu ya. Nah kalau dari sudut terapetik komunikasi terapetik kalau di dalam bahan saya nantinya yang mungkin akan di-share saya sebetulnya hanya mengungkapkan ada dua hal dua dua hal besar yang mestinya menjadi PR bagi kita semua yang pertama adalah kampanye perubahan sosial atau kampanye hidup sehat sebagai solusi jangka panjang itu menjadi catatan saya karena apa karena terus terang pada saat ini masyarakat itu masih bingung ya dengan istilah-istilah tidak semua orang paham dengan istilah apa itu ODP ya apa itu PDP gitu kan orang dalam pemantauan pasien dalam pengawasan apa itu OTG nah ini ini istilah-istilah yang baru gitu yang tiba-tiba viral gitu dan dan wajib diketahui oleh masyarakat nah ini kita kan bukan berbicara kalau masyarakat itu kan bukan hanya masyarakat yang berpendidikan menengah ke atas gitu tetapi juga masyarakat secara umum nah jadi penting sekali bagi bagi saya untuk melihat bahwa kampanye tentang hidup sehat sebagaimana yang disampaikan oleh problem zakir tadi itu adalah sebagai solusi jangka panjang yang yang harusnya dilakukan secara berulang-ulang kampanye itu harus disampaikan dalam jangka waktu yang berulang kemudian menggunakan berbagai platform saluran media yang ada dan tidak lupa juga dengan kampanye dengan menggunakan nilai-nilai kearifan lokal jadi di dalam materi saya itu ada contoh misalnya tentang himbawan dalam bahasa Batak mungkin karena saya orang Batak ya sukunya suku Batak jadi saya menampilkan dalam bahasa Batak tapi saya kira kan ini bisa juga disampaikan dalam bahasa-bahasa suku yang lain gitu ya karena kita ini kan multi etnis Sumatera Utara juga multi etnis tidak hanya melulu orang Batak saja kenapa hal itu penting supaya pesannya sampai itu yang kita inginkan kemudian yang kedua setelah kampanye perubahan sosial diharapkan ini mampu mengubah persepsi pola pikir masyarakat mengenai hidup sehat jadi seluruh upaya komunikasi resiko yang dilakukan pemerintah akhir-akhir ini adalah untuk melakukan pencegahan virus corona jadi ini akan menjadi susah dilakukan kalau persepsi dan tingkat kesadaran masyarakat itu rendah jadi oleh karena itu saya kira komunikasi perubahan perilaku yang berupaya mempengaruhi persepsi dan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan itu merupakan solusi dalam menghadapi virus corona jadi penting untuk melakukan pemetaan terhadap persepsi masyarakat terhadap kesadaran jadi ada beberapa yang mungkin bisa saya sampaikan bahwa ada hikmahnya juga kalau kita melihat ini mungkin ya ini ada ada tips-tips sedikit ini contohnya mungkin bisa diulang tadi yang contoh dalam bahasa Bata Bank Operator nah ini ya jadi mungkin bisa kita gunakan pakai bahasa etnis yang lebih gampang dimengerti oleh masyarakat jadi tidak menggunakan terlalu banyak bahasa-bahasa yang sulit walaupun sebenarnya kita juga melihat bahwa apa namanya ada hikmahnya juga ternyata COVID-19 ini ya jadi kita melihat orang dari jarang berjabat tangan sempat pasar dan mal itu sepi ya tapi kalau sekarang malah malah rame lagi ya jadi yang tadinya kata Promo Zakir lupa berzikir nah ini kemudian menjadi kebiasaan untuk tetap melakukan zikir pagi petang dan siang dan malam hari ya nah kemudian yang tadinya mungkin tidak terlalu memperhitungkan kesehatan akhirnya menjadi lebih higienis saya kira itu jadi ada ada pentingnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait persepsi juga bagaimana persepsi masyarakat mengenai kerentanan diri mereka ini juga penting persepsi terhadap terhadap risiko yang bakal mereka hadapi persepsi terhadap keuntungan yang mereka terhadap keuntungan dari luar untuk melakukan perubahan dan ada self-efficacy dari masyarakat jadi keyakinan masyarakat untuk merasa mampu dirinya untuk mengikuti anjuran kesehatan saya kira itu tips-tips lainnya sebetulnya kalau di dalam komunikasi terapetik islami karena kebetulan saya juga S3-nya dari Winsu ini selalu disampaikan oleh para guru-guru kami dosen kami bahwa prinsip komunikasi kesehatan islami itu mestinya harus ada di tengah-tengah masyarakat kita prinsip untuk kaulan sadida ya berbicara yang benar dan jujur tidak berbohong tidak berbelit-belit kemudian prinsip kaulan baliho komunikasi yang efektif nah itu tadi dengan cara mungkin kita bisa mengangkat nilai-nilai di dalam kearifan lokal yang kita buat sebagai pesan untuk melakukan kampanye kesehatan kepada masyarakat kemudian kaulan ma'ruva ya kaulan komunikasi yang menentramkan ya jadi bukan menakuti bukan malah mengancam masyarakat tapi pesan-pesan yang menyejukkan lah jadi kadang-kadang kita juga melihat banyak sekali di media sosial itu himbawang atau isi konten dari berita ataupun dari pesan yang disampaikan itu justru bukan menemangkan tapi malah membuat cemas ya kemudian kaulan karima ya jadi bagaimana komunikasi yang disampaikan itu benar-benar mulia tidak dengan ucapan yang kasar menyakitkan hati menyinggung ras suku agama dan antar golongan gitu ya kemudian kaulan masyura bahasa yang mudah dimengerti ringkas tidak berbelit-belit ya atau menggunakan istilah-istilah yang dipahami seperti tadi yang saya sampaikan tidak semua masyarakat kita paham apa itu ODP apa itu misalnya PDP apa itu OTG apa itu misalnya dikatakan mitigasi heart immunity new normal itu kan istilah-istilah baru ya setelah COVID-19 ini tidak semua orang paham dengan itu sehingga ini perlu dijelaskan dengan bahasa-bahasa yang lebih simple bahasa yang lebih ringkas yang bisa dipahami oleh masyarakat luas dan semua itu tentu saja disampaikan dengan kaulan laina komunikasi yang lemah-lembut dan tentunya juga santun saya kira itu saja tips-tips komunikasi terapetik dari saya adalah tadi sudah disampaikan oleh Bu Lela memilih sumber informasi yang terpercaya tetap gunakan teknologi untuk jalin siraturahmi karena seperti juga nasihat dari Rasulullah salallahu alaihi wassalam siraturahmi itu memperpanjang umur yang kita lakukan hari ini juga adalah bersilaturahmi tetap aktif di rumah seperti pesan Prof. Muzakir tetap berkomunikasi terbuka dan hangat dengan keluarga kemudian berempati dan tidak diskriminasi tidak panik tetap selalu waspada dan tentunya lebih rajin ibadah mendekatkan hati dan pikiran pada Tuhan Yang Mahasal saya kira itu saja tips-tipsnya dari saya Pak Moderator dan Pak Hasan jadi singkat saja karena saya memberikan kesempatan juga kepada sahabat saya Ibu Arliza Lubis terima kasih saya kembalikan kepada operator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Dr. Nina Siregar Dalam Perspektif Terapatik Komunikasi Selanjutnya boleh pertanyaan Anda lewat kolom chat nanti akan dibaca oleh arah sumber kita dan akan dikomentari langsung Selanjutnya ada Ibu Arliza Lubis MSI Selamat Siang Ibu Selamat siang Halo selamat siang ini suara suara saya terdengar terdengar saya belum lihat wajah Ibu Arliza ini gimana oh iya ini saya sudah share video oh gitu oh iya di layar mama saya Lisa Lubis sudah mbak sudah kak sudah mbak oke baik ini saya materi saya share saya akan share screen materi saya ya sudah terlihat kak mbak Lisa materi saya sudah terlihat kak sudah sudah mbak oke baik baik ini saya sudah bisa mulai sudah mbak oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak-bapak ibu-ibu ini yang perkenalkan dulu nama saya Arliza Juwairian Lubis panggilan saya Lisa Lubis pakai huruf S nah saya ini setelah pengajar di Pakupas Psikologi Usu dan juga Ketua Ikatan Psikologi Indonesia untuk wilayah Sumatera Utara ini terima kasih pada Dr. Hasan yang sudah mengajak saya untuk sharing dari perspektif psikologis tentang komunikasi dan kesehatan mental di masa pandemi COVID-19 ini sebenarnya yang akan saya sampaikan ini sudah disampaikan oleh Prof. Muzakir oleh Ibu Dr. Lela dan Ibu Dr. Nina dengan ada sedikit penekanan yang berbeda banyak orang berpikir bahwa ketika bicara psikologi kita bicara ke individu ke person yang sedang punya masalah psikologis dan tadi juga banyak masukan-masukan informasi-informasi yang disampaikan terkait dengan bagaimana kita berkomunikasi interpersonal nah saya mengambil perspektif yang berbeda saya mengambil perspektif yang lebih sifatnya lebih ke masa ke publik ini melanjutkan apa yang disampaikan Dr. Nina tadi dan memperkuat apa yang disampaikan Prof. Muzakir dan Dr. Lela nah ketika kita bicara kesehatan mental kita tidak bisa lepas tadi sudah disampaikan aspek biologis psikologis dan sosiokultural tentu saja di aspek biologis ini saya akan mengecilkan hanya di urusan COVID-19 dan kemudian ada aspek sosiokultural yang baru dalam tanda kutip itu tentang menjaga jarak sosial ini jarak fisik jarak sosial dalam arti jarak fisik bukan jarak emosional menggunakan masker dan mencuci tangan ini kan tiga himbauan yang terus-terus-terus disampaikan nah COVID-19 sendiri penyakitnya ini sendiri itu secara psikologis kan memang membuat khawatir membuat stres tadi sudah disampaikan juga cemas dan bisa mengarah pada depresi ditambah lagi protokol kesehatan ini menjaga jarak sosial yang akan sangat sulit untuk budaya kita tentu saja menggunakan masker ini juga tidak mudah bagi saya sendiri yang yang sudah tahu tentang protokol ini jauh sebelumnya menggunakan masker itu sangat-sangat tidak nyaman mau masker apapun masker kain masker apapun menutup wajah tidak bisa bernafas itu sangat tidak nyaman dan Alhamdulillah itu membuat saya bersyukur bahwa ternyata saya masih bisa bernafas dengan baik di negara kita di kota Medan mungkin ya dengan tingkat polisi walaupun tinggi tapi tidak setinggi Jakarta dalam hal ini karena saya lama di Jakarta kemudian perilaku mencuci tangan ini juga kan bukan perilaku yang biasa kita lakukan mencuci tangan selalu senantiasa setiap saat apalagi kemudian ditambah dengan apakah harus pakai hand sanitizer apakah harus ini harus ini ada banyak sekali informasi yang masuk yang bikin khawatir cemas depresi nah aspek psikologis ini itu meningkatkan kerentanan kita terpapar COVID-19 karena imunitas bisa turun kemudian juga urusan perubahan perilaku perubahan budaya kesehatan budaya kebersihan ini juga bisa meningkatkan kekhawatiran stress dan cemas dan ini memperburuk kesehatan mental jadi bukan apa ya bahasanya protokol kesehatan yang disampaikan ini belum tentu membuat kita lebih sehat mental bisa jadi membuat kita malah menjadi lebih buruk kesehatan mentalnya karena tadi ada banyak perubahan-perubahan perilaku yang harus dilakukan dan itu dimulai dari perubahan kognitif perubahan efektif baru kemudian menjadi perubahan perilaku jadi prosesnya agak panjang secara psikologis yang semuanya ini meningkatkan distress atau stress negatif meningkatkan cemas meningkatkan khawatir contohnya misalnya kalau saya belanja ke pasar kemudian menerima belanjaan atau uang dari pedagang dari mana saya tahu pedagangnya tidak terinfeksi kita gak tahu ya sudah cuci tangan tapi dari mana saya tahu bahwa cuci tangannya sudah benar kan ada aturannya nah tapi kan ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan kebingungan yang terjadi di masyarakat meskipun masyarakat tahu tentang protokol ini tapi paham gak masyarakat tentang apa dan kenapa protokol ini itu menjadi pertanyaan selanjutnya nah berdasarkan undang-undang tentang kesehatan jiwa ini kesehatan mental kalau di undang-undangnya itu masuk ke dalam kesehatan jiwa undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2014 ini adalah kondisi dimana individu dapat berkembang secara fisik mental spiritual dan sosial jadi aspek spiritual itu masuk di sini ini yang agak berbeda dengan yang yang tingkat global dunia meskipun di WHO sekarang aspek spiritual juga sudah dimasukkan sehingga si individu ini menyadari kemampuannya sendiri tadi self-efficacy ya Dr. Jokrina bisa mengatasi tekanan termasuk tekanan karena harus merubah banyak sekali perilaku agar menjadi lebih sehat bisa bekerja secara produktif meskipun terbatas secara fisik secara sosial dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya nah bagiannya ini jarang kita kita utik-utik nih bagaimana si individu itu tetap mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya nah dalam hal ini saya menyampaikan salur kepada teman-teman di Prodi Ilmu Komunikasi di UIN Sumatera Utara karena ini kan bagian dari kontribusi kepada komunitas yang menunjukkan indikasi sehat mentalnya teman-teman di UIN Sumatera Utara itu banget sana nah kalau kesehatan mental baik ini indikatornya kita bisa menikmati kehidupan apapun itu bekerja di rumah mengurus anak sambil bekerja di rumah dengan segala macam polemiknya ya nih orang tua seringkali harus tetap kerja kuliah online anaknya juga sekolah online laptop cuma satu paket data terbatas dan seterusnya terus dia bisa menikmatinya bisa mengambil hikmahnya bisa bersyukur itu kalau kesehatan mental yang baik dia bisa menggunakan kemampuan potensi dirinya dengan maksimal mudah menjalin hubungan positif dengan orang lain dan menghargai orang lain meskipun berbeda dan ini juga jadi catatan penting dalam materi yang saya sampaikan mudah memahami dan mengikuti petunjuk nah termasuklah disini positif thinking menjadi bagian dari orang-orang yang sehat mental sementara kalau sehat mentalnya buruk suasana hatinya mudah berubah mud-mudan atau kalau bahasa anak muda zaman sekarang bapak kemudian mengedepankan emosi dibandingkan logika jadi meskipun ada informasi-informasi yang secara logis bisa dipahami tapi kalau hatinya nolak dia akan mengikuti apa kata hatinya ah gak mau ah gak enak pakai masker gak salah nah kemudian ada hambatan berpikir hambatan berpikir ini bisa kayak jadi mudah lupa atau blank tiba-tiba gak tahu mesti ngapain kemudian ini sulit menjalin dan mempertahankan hubungan baik dengan orang lain termasuklah disini negative thinking ketika ada pemerintah menyampaikan suatu informasi langsung ah bohong itu gak mungkin atau dokter menyampaikan informasi terus bilang ah itu kan mereka cuma mau biar nambah aja pasien-pasien covid biar rangkanya tinggi pokoknya semua hal-hal yang negatif itu kemudian cepat sekali muncul negative thinking ini nah ini kemudian kita lihat juga di masyarakat sulit memahami dan mengikuti petunjuk tadi tuturina juga udah bilang ini kasusnya naik terus karena masyarakatnya gak nurut kan bahasanya gitu ya dong ya karena masyarakatnya bandel-bandel kemudian bahasanya juga udah dibilang begini udah dibilang begitu gak udah dibilang di rumah aja malah ke mall ngantri panjang kota Medan itu belum new normal tapi ketika Jakarta new normal dan informasi tentang Jakarta itu masif sekali tentang new normal entah kenapa masyarakat kota Medan berpikir bahwa Medan belum new normal keluar rumah lah mereka sementara gubernur belum bilang kita new normal masih tanggap darurat itu gubernur juga dalam beberapa kesempatan menyampaikan ini kenapa orang-orang pada keluar kenapa mall-mall pada buka kita belum new normal kita masih pakai protokol darurat nah karena tadi ada kesulitan memahami dan mengikuti petunjuk yang ada saya akan sampaikan yang ini ini adalah leis model of compliance seringkali di bahasa Indonesia kan itu patuh masalahnya patuh itu dalam bahasa Indonesia punya makna yang berbeda jadi saya akan menggunakan kata mengikuti petunjuk yang ada yang pertama itu adalah harus paham dan kemudian harus ingat tentang petunjuk itu dan kemudian puas dengan apa yang dia pahami dan puas dengan ingatan yang dia punya inilah yang kemudian merujuk ke kemauan untuk mengikuti apa yang dia pahami dan apa yang dia ingat saya akan berfokus hanya pada memahami memahami ini kan mengerti benar akan sesuatu atau mengetahui benar akan sesuatu ini dari KPUI sebelum mengerti dan sebelum mengetahui benar ya tentu saja pertama harus mengetahui dulu sejauh ini yang saya lihat kampanye promosi kesehatan masif sekali untuk aspek mengetahui tapi saya masih belum lihat aktivitas-aktivitas untuk level memahami gak ngerti ya kalau kalau pakai tarsenopi belum gitu kan mengetahui iya tapi kemudian harus ada aktivitas sehingga mengambil ini materi tadi dokter Nina udah bilang bahwa ini harusnya terus terus dan terus dikomunikasikan terus dan terus sehingga masyarakat paham ada satu lagi selain di pesan ini disampaikan terus ini saya saya gak akan ngajarin teman-teman ilmu komunikasi dalam hal ini tapi saya akan pakai konsep ini bahwa ada komunikator ada komunikan dan ada media itu kan nah pesan ini kita sampaikan kemudian komunikan itu kan perlu menyampaikan umpan balik agar si komunikator ngerti bahwa oke si komunikan sudah paham kan gitu ya itu prinsip dasar sederhana sekali walaupun nanti dalam prosesnya ini ada banyak sekali distorsi pertama tentang umpan balik ada gak umpan balik ini nah seringkali kan kampanye-kampanye terkait dengan promosi kesehatan ini kan lebih banyak satu arah ya kita kasih pesan kita kasih pesan ada gak umpan baliknya atau misalnya dari dari whatsapp grup yang sekarang banyak berender kirim-kirim ini orang yang ngirim ini ngerti gak yang dia kirim apa ini terutama terkait dengan digital literasi dan kemudian orang-orang yang tadinya gatek dan sekarang terpaksa mengikuti teknologi terutama juga untuk yang dewasa media ke atas atau lansia yang tiba-tiba semuanya lewat teknologi bisa share ini bisa share ini bisa share ini yang menarik yang menarik adalah ketika dalam proses counseling ini pengalaman saya dalam proses counseling seringkali kan berantem lewat handphone saya pernah bertanya beberapa kali bertanya kalau Anda ketemu langsung dengan orangnya Anda berani gak ngomong seperti yang Anda tulis jawabannya enggak enggak berani kalau ketemu langsung kenapa? karena kan langsung dapet umpan balik yang tidak disukai sementara kalau lewat media media sosial whatsapp atau apapun kan enggak langsung jadi atau bahkan bisa diabaikan bisa langsung digelate diblock dan segala macam sehingga hanya bentuknya satu arah saja selain itu kan juga di komunikator sendiri kan juga punya banyak distorsi ya di sini medianya juga punya distorsi dan kemudian komunikan juga punya banyak distorsi dalam hal ini pengen-pengen komunikasi cukup intens materi tentang distorsi ini nah adanya distorsi-distorsi ini dalam prosesnya itu yang membuat komunikasi tidak efektif yang seperti tadi juga sudah disampaikan berlalu orang-orang dan kesehatan mental mendiri yang ini yang mesti dipikirkan ketika kita bicara komunikasi dan kesehatan mental bagaimana agar upang balik ini berjalan dengan baik jadi komunikasinya tidak satu karena bagaimana mengurangi distorsi atau menghilangkan agar komunikasi menjadi efektif sehingga kesehatan mental bisa membaik nah yang menarik dari aspek psikologis yang juga diteliti di teman-teman ilmu komunikasi wah ini saya sepertinya terputus mohon maaf Bapak Ibu saya akan share lagi oke ini sudah terlihat mereka yang pendidikan yang menengah terendah atau kesadaran kesehatan rendah atau kesehatan mental buruk karena tadi cemas khawatir stres deteksi itu cenderung lebih mengedepankan informasi yang bersifat emosional itu jadi ketika informasi yang disampaikan bernuansa emosi lebih mau mendengarkan lebih mau mendengarkan apakah membaca menelusuri mengikuti nah dan yang menjadi perhatian mereka itu adalah personnya si komunikatornya ini siapa sementara pendidikan menengah ke tinggi atau kesadaran kesehatannya tinggi atau punya kesehatan mental baik ini lebih mengandalkan logika pesannya apa pesannya apa mau medianya gimana sih yang penting pesannya apa nah barulah kemudian melihat siapa yang menyampaikan tapi siapa yang menyampaikan ini nomor sekian sekarang faktanya masyarakat Sumatera Utara ada di mana pendidikan menengah berendah kesadaran kesehatannya kesehatan mentalnya nah kalau dari pengamatan saya observasi saya itu lebih banyak ke pendidikan menengah atau menengah berendah kesadaran kesehatannya rendah ini bahkan dari sebelum pandemi pun kita enggak punya kesadaran kesehatan tinggi teman-teman komunitas medis sudah menegaskan ini ditambah lagi dengan kondisi kesehatan mental buruk terkait dengan pandemi COVID-19 dan protokol-protokol yang berbeda dengan keseharian jadi memang aspek komunikator dan kemudian pesan yang disampaikan bernuansa emosi ini yang sebaiknya dikedepankan terutama kita harus berpikir bahwa kita bicara Sumatera Utara dalam konteks yang luas bukan kota Medan saja di daerah-daerah terutama daerah-daerah yang terpencil itu kan tidak terbiasa dengan menggunakan teknologi informasi ya walaupun ada tapi enggak biasa jadi lebih banyak mereka dengar-dengar kata si ini kata si ini kata si ini dan siapa si ininya ini itu adalah orang yang dianggap kredibel bisa dipercaya atau jujur dalam arti selama ini memang menunjukkan kejujuran ini sejalan dengan yang disampaikan tiga pembicara sebelumnya percaya diri walaupun salah dia ngomongnya pede aja di kaya Sumatera Utara sekali secara emosi tampak stabil walaupun ini untuk masyarakat Sumatera Utara pertanyaan dimaksudkan itu apa sih ini agak berbeda dengan masyarakat di Jawa kalau di Jawa mungkin tenang kalau kita tuh bisa aja dia semangat nampak seperti berapi-api tapi masyarakat mempersepsi itu emosinya stabil itu justru memang harus kayak gitu kalau cerita semangat nah kemudian tampilan ekspresi dan gaya bahasa yang digunakan itu familiar seperti tadi juga disampaikan dokter Nina pakai bahasa yang biasa yang memang biasa kalau kalau dia di Karo sana pakai bahasa Karo dengan gaya gaya bahasa Karo kan sangat berbeda sekali kalau di Melayu Melayu pun yang mana nih yang pesisir apa yang yang bukan pesisir kalau misalnya kita bilang Tapanuli Tapanuli mana itu juga jadi catatan nah bersikap empatik nah ini ini mesti ada pelatihannya sendiri dan mesti ada materinya sendiri tentang sikap empatik yang berbeda dengan simpatik menghargai orang lain bersedia mendengarkan ini teman-teman dari ilmu komunikasi pasti tahu berusaha mendengarkan ternyata tidak cuma sekedar dengar tapi mendengarkan terbuka pada kritikan dan sabar nah aspek-aspek ini saya rasa adalah aspek-aspek yang juga tadi disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya terutama dokter Nina bahwa ini adalah tata cara yang islami ketika kita mau menyampaikan sesuatu dan ini di masyarakat kita ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting sekali nah tentang pesannya itu sendiri yang mesti kita perhatikan juga belipnya belip itu artinya sebelumnya ini orang orang-orang masyarakat kita tahunya apa tahunya ya kalau bersin-bersin begitu sudah sudah tidak ada masalah kalau misalnya ada yang tertular itu karena imunitasnya jelek tertular dulu tapi kalau flu ada obatnya yang masih bisa nah sekarang kan kita jika tentang COVID-19 yang obatnya belum ada selain imunitas sehingga belip ini kan menjadi tidak tidak sama lagi kalau sama antara yang dia belip itu dengan pesannya itu sama misalnya kayak kita harus lagi cuci tangan memang sudah diajarkan dari kecil kalau bersin pakai dalam memang sudah diajarkan dari sebelumnya kemudian sikap juga terhadap aturan peraturan protokol kesehatan secara umum memang sudah terbiasa ya tidak masalah tetap akan sehatnya tahu kok dalam menghadapi masa kebiasaan baru atau ini hanya saja faktanya kebanyakan pesan itu tiga itu saja itu bisa diskrepan bisa berbeda cukup jauh dengan belief value dan attitude yang ada di masyarakat kajian tentang ini banyak sekali tentang belief value dan attitude walaupun tidak tidak spesifik pada covid belum tetapnya tapi terhadap kondisi kesehatan lain tuberkulosis oda kemudian hipertensi ada banyak sekali terkait dengan kesehatan yang diskrepan dengan dengan pesan yang disampaikan yaitu 3M itu tadi dan diskretansi antara pesan dan kemudian apa yang memang orang yang percaya itu menimbulkan disonasi kognitif inilah yang membuat masyarakat jadinya menghindar untuk melaksanakan pesan atau mengabaikan pesan secara keseluruhan dan kesehatan mentalnya memburuk karena jadinya bingung bisa ngapain sih kenapa sih begini kenapa sih apalagi kebanyakan pesannya hanya bersifat satu arah ketika di-share di suatu grup komunitas tertentu kemudian ditanya jadi benarkah memang seperti ini gak ada yang bisa jawab karena memang bukan komunikatornya yang menyampaikan kan begitu jadi tidak terjadi umpan balik sehingga tidak bisa diverifikasi dan ini meningkatkan distres di komunitas nah tadi tuh terkait dengan self-refficacy mereka-mereka yang kurang percaya diri atau cemas dan khawatir yang berhenti ini terutama karena tadi banyaknya pesan yang masif fox-fox yang masif ini juga membuat masyarakat menghindar dan mengabaikan pesan yang ini nah secara psikologis dan juga komunikasi dalam hal ini teknik yang baik untuk dilakukan adalah pesan yang 3M itu tadi minima 3M itu tadi itu harus ditambah dengan instruksi teknis yang tadi pakai bahasa sehari-hari disampaikan oleh orang yang dipercaya orang yang family orang yang dekat dengan hati nah dan kemudian terkait dengan ini adalah kontennya itu pengalaman pribadi dan menggugah emosi selama ini pesan-pesan yang kita lihat ini kan terkait statistik ya jumlah meningkat data epidemiologis ini ternyata enggak bukan itu tapi pengalaman pribadi itu lebih lebih didengar lebih mau diikuti misalnya wah saya juga selama ini enggak suka pakai masker tapi sekarang saya sudah biasa minggu itu seminggu untuk membiatakan oke baiklah berarti seminggu ya yaudah saya akan coba seminggu atau menggugah emosi terutama ini nanti pesan-pesan yang disampaikan oleh pesan-pesan yang disampaikan oleh mereka-mereka memang sudah terpapar dan kemudian menceritakan apa yang dilakukan apa yang terjadi sehingga dia kemudian sembuh nah hal-hal yang begini lebih powerful lebih kuat selama ini informasi-informasi seperti itu jarang jarang lebih banyak informasi yang harus ini harus ini harus ini kenapa untuk apa kalau bahasa Jakarta siapa lo ngomong kayak gitu itu nah atau kemudian statistiknya data epidemiologis masyarakat secara umum tahu tapi enggak peduli mungkin itu kali bahasanya dan tidak menjadikan ini sebagai suatu input karena tidak terkait dengan aspek emosi itu tadi jadi catatannya mungkin ini pertanyaan untuk teman-teman di komunikasi warna merah akan ada konfensi sebenarnya efektivitas komunikasi komunikasi publik dalam hal ini terkait pandemi COVID-19 bagaimana sih itu catatannya itu dari saya karena permasalahannya ada banyak hanya saja saya masih belum lihat mungkin sayangnya memang wawasan saya masih kecil sekali bagaimana teman-teman di ilmu komunikasi ini kemudian terlibat dalam guru studi misalnya untuk membantu mendesain pesan pesan dan cara penyampaian pesan yang ini yang balik lagi ini mungkin wawasan saya yang kecil tapi saya sering dapat informasi tentang bagaimana keadaan di Sumatera Utara itu justru dari media sosial satu arah atau kadang-kadang kalau ada yang men-share link YouTube-nya Pemprov satu arah juga atau misalnya dari WhatsApp group WhatsApp group satu arah juga saya mau nanya saya mau memastikan itu saya tidak punya akses untuk menanya atau jadi saya lagi mikir promosi-promosi kesehatan juga kebanyakan bersifat satu arah lipat disebarkan sudah masker diberikan sudah bagaimana cara menjadikan dua arah ya memang kan nggak nggak efektif atau nggak efisien jika misalnya kepala dinas kesehatan Pempo yang turun ke lapangan enggak tapi kan kepala dinas kesehatan dinas kesehatan Pempo ini punya kader-kader nah apakah kader-kadernya sudah difungsikan untuk menjadi agen komunikasi agen ya agen komunikator belum sih sebenarnya atau kader-kader posyandu atau kader-kader apalah mungkin belum karena dianggap kapasitasnya masih belum yaudah tugas kita kan untuk memperkuat kapasitas rekan-rekan yang memang sudah ada di lapangan atau ibu-ibu PKK kenapa ini menjadi penting karena orang-orang yang ada di lapangan ini kan dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga lebih mau didengarkan apalagi kalau sudah punya status di kader kesehatan kemudian kader kesehatan yang sebenarnya rajin ngomong diskusi atau mengingatkan di grup-grup yang memang sudah ada sebelumnya dan sepengetahuan saya kadar-kadar kesehatan kemudian kompok-kompok PKK dengan dasar wismanya ini kan ada di seluruh Sumatera Utara tinggal bagaimana mendesainnya agar terjadi penguatan-penguatan pada mereka jadi modelnya kayak berjaring itu belum belum ada sih mungkin saya akan memberikan saran justru ke teman-teman di ilmu komunikasi untuk melakukan pendekatan ke PEMPRO atau ke PEMPRO dulu lah karena bahkan saya nggak nggak menemu banyak informasi terkait situasi dari PEMPRO saya dapatnya ratasi ini ratasi ini ratasi ini nah ini bonus untuk teman-teman di sini Apa yang sudah kami lakukan di ikatan psikolog klinis ini, ini terkait dengan pasien. Kami sangat-sangat menggunakan pendekatan komunikasi efektif dan komunikasi terap politik dalam ketergantasan. Jadi misalnya, walaupun ini hanya berlaku di dua rumah sakit daruratnya Pemprog, G.L.Pobing sama Marta Fisca Mutatuli, bahwa kami memberikan akses 24 jam kepada pasien, tenaga kesehatan, keluarga, dan keluarga tenaga kesehatan untuk menghubungi. Kalau ada yang membingungkan, ada yang tidak dimengerti, ada yang tidak dipahami, atau ada yang informasi yang simpan siur, kami stand by 24 jam untuk membantu antara meluruskan atau menanyakan kepada pilihan lain yang lebih kompeten. Dalam hal ini yang kami pakai adalah Psikologi First Aid. Kemudian juga tentu saja komunikasi intra tenaga kesehatan ini, karena ada 22 organisasi profesi tenaga kesehatan, termasuk psikolog klinis, yang terlibat dari ini, mengkomunikasikan dengan pelitas profesi ini juga bukan sesuatu yang mudah, dengan bahasa dan jargon yang berbeda-beda, tapi semua semangatnya sama. Semangatnya adalah bagaimana membuat penanganan menjadi baik. Dan memang aspek spiritual, aspek ibadah dengan berdoa itu selalu dikedepankan dan dikuatkan setiap saat. Ini juga, jadi ada kegiatan rutin di mana kita dengar curhatan dari teman-teman petugas kesehatan di lapangan, dan kemudian ngasih tips-tips juga yang secara berpompok. Karena ada banyak hal ini sebenarnya kan kalau satu-satu kita akan lelah, itu sudah pasti. Tapi ada banyak hal, ada masalah bersama yang sebenarnya bisa didiskusikan bersama, ditangani bersama. Itu yang kami buat juga. Dan karena memang urusannya physical distancing dan tidak semua orang bisa mudah aksesnya untuk ke rumah sakit-rumah sakit ini, kami melakukannya lewat WhatsApp group, seperti ini. Dan kemudian banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terkesan awam sekali yang juga muncul dari tenaga kesehatan bahwa yang di lapangan yang kemudian harus kita kuatkan, 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 seperti itu. Jadi butuh ada, apa ya, kalau di bahasa orang komunikasi apa ya, butuh ada orang yang kemudian merespon. Bukan PR sih, tapi memang ada yang ditanya dan mudah menjawab, dan jawabannya jujur. Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu. Saya nggak tahu, saya akan cari tahu. Itu yang paling penting karena sebenarnya kan yang bertanya bukan minta dapat jawaban fix, tapi di respon. Sebenarnya itu aja di respon. Kalau misalnya dapat jawaban yang pasti, itu bonus. Tapi di respon saja, itu sudah sangat membantu bagi kesehatan mental. Jadi bukan dianggurin kayak 5 jam kemudian baru direspon, itu malah memperburu kesehatan mental, karena orang jadinya nunggu-nunggu bertanya-tanya dan tawar. Nah, ini juga aktivitas yang dilakukan. Tetap berkomunikasi meskipun dengan pakaian astronot, tetap ngobrol, nemenin, mendampingi. Yang ini nanti tidak ada di slide ya, karena ini punya yang berbeda. Ada aktivitas bersama yang dilakukan meskipun tetap dengan menjaga jarak, seperti ini. Yang kemudian di-share. Nah, ini yang menarik adalah pasien-pasien ini kemudian men-share-nya ke sosial media masing-masing untuk menunjukkan di karantina itu memang menyebalkan. Tapi ada hal-hal baik, hal-hal positif, hal-hal yang bisa disyukuri loh. Dan karena yang menyampaikan adalah mereka yang mengalaminya langsung, ini menjadi sesuatu yang lebih powerful ya, pesan yang lebih nyampe, dan aspek emosionalnya menjadi lebih kuat. Daripada cuma sekedar statistik pasien jumlah yang reaktif meningkat, jumlah yang sumbuk meningkat, gitu. Ya, informasi yang sambil lalu saja. Itu, tapi cerita-cerita tentang pasien seperti ini, kemudian di-share sosial media, ada beberapa sosial media saya tidak nge-share di sini karena saya belum minta izin pada orangnya, kalau ingin saya sudah minta izin. Itu lebih berdampak, pesan itu lebih berdampak kepada masyarakat. Cuma memang masalahnya adalah ini hanya bagi mereka-mereka yang terbiasa menggunakan sosial media berteknologi. Bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak terbiasa menggunakan sosial media berteknologi, yang tidak terbiasa dengan smartphone. Ada beberapa penelitian yang menemukan bahwa masyarakat kita itu tidak. Dan kita terbiasanya itu ngobrol, diskusi, ngumpul rame-rame. Di pengajian juga gitu kan, ngumpul rame-rame. Dan ketika online itu hilang. Kerame-ramean itu hilang. Memang kontennya mungkin dapat, tapi karena secara emosi ada yang hilang, jadi tidak powerful lagi, infeknya tidak kuat. Tapi kan di kelompok daerah masyarakat-masyarakat yang terpaparan teknologi informasi yang lebih kecil, ngumpul ini masih tinggal kemudian bagaimana memaksimalkan ngumpul-ngumpulnya ini, dekat tetap mematuhi protokol. Nah ini kan harus ada orangnya yang menyampaikan. Dan itu belum dilakukan juga sih. Mungkin teman-teman dari ilmu komunikasi bisa melakukan pendekatan. Itu sih harapan saya ya. Demikian bangasan dari saya. Dan memang urusan bersyukur tadi seperti Promo Zahir bilang, itu harus selalu dan senantiasa ditekankan kepada siapapun juga. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Lisa. Luar biasa materi dari Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang harus direspon. Itu ada di kolom chat. Mungkin bisa ditanggapin oleh para pemateri kita. Mohon admin dimatiin yang... Tidak... Oke. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari awal tadi. Dari Ibu Dr. Laila. Ibu Dr. Laila. Halo Ibu Dr. Laila. Ibu Laila Mona. Silakan Pak Indira. Ada beberapa pertanyaan yang saya lihat di kolom chat itu. Mungkin Ibu ada lihat atau harus saya... Ya, ada. Ada ya? Bisa direspon langsung, Ibu? Maaf. Ya, terima kasih Ibu. Ada yang akan saya jawab langsung. Yang lain barangkali untuk semua. Ada dua yang saya... Yaitu, bagaimana mengembangkan model komunikasi untuk menumbuhkan awareness masyarakat agar mematuhi protokol. Protokol kesehatan ini perlu di internalisasi bagi masyarakat dengan sejumlah cara dari perspektif komunikasi. Pertama, kita sebagai orang yang mau mengkomunikasikan perlu memahami siapa itu komunikan kita atau siapa masyarakat yang kita ingin tuju. Apa status sosial ekonominya atau kalau saya hubungkan dengan pertanyaan berikutnya adalah frame of reference, kemudian field of experience secara sederhananya adalah bagaimana cara pandang seseorang. Karena ketika kita mau menyampaikan pesan, kita harus tahu siapa dia, jenis kelaminnya apa, usianya, pendidikannya, budaya, keyakinannya, dan lain sebagainya, yang memengaruhi dia. Jadi, dengan kita tahu sejumlah kelompok masyarakat yang kira-kira kita ingin tuju, kita akan menjadikan itu sebagai modal untuk menyampaikan pesan apa. Nah, karena seseorang itu biasanya berkomunikasi sesuai dengan frame of reference-nya. Saya hubungkan dengan pertanyaan yang berikutnya tadi. Setelah kita tahu siapa orang yang kita akan ajak untuk berkomunikasi, kita memiliki pesan-pesan. Kita sudah punya pesan apa yang ingin kita sampaikan. Pesan-pesan yang ingin kita sampaikan ini, seperti misalnya pesan-pesan yang berkaitan dengan protokol baku, yang ingin kita share, itu kita miliki dengan jelas. Lalu kita sampaikan sesuai dengan kemampuan dari komunikannya. Artinya, saya ingin mengatakan, kalau kita mau menyampaikan pesan, enggak satu untuk semua. Kecuali pesan-pesan umum saja. Tapi pesan-pesan yang lebih teknis, lebih detail, kita harus tahu tingkatnya. Ketika kita mau menyampaikan pesan terkait dengan orang-orang tenaga kesehatan, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Lita Lubis, itu adalah orang-orang dari tenaga kesehatan. Yang barangkali sementara orang sudah bilang, dia pasti sudah mengerti deh. Ternyata enggak tuh, ada miss tuh, ada gap tuh. Artinya, kita ketika mengkomunikasikan, belum tentu loh buat semua. Kecuali pesan-pesan umum sekali begitu ya. Nah, untuk pemahaman yang lebih lanjut, sehingga dia merasa teryakinkan. Jadi, pikiran, hati, dan sehingga dia berkenan untuk bertindak seperti yang kita inginkan. Dan lagi, kita harus paham siapa orang yang kita ajak berkomunikasi. Kita harus memahami konten komunikasinya. Lalu, kita buat kontekstual sesuai dengan kompetensi dari orang yang kita ajak berkomunikasi. Kita gunakan medium-medium yang kira-kira digunakan oleh komunikan kita, orang yang kita ajak berkomunikasi, masyarakat tersebut. Misalnya pakai flyers, pakai YouTube, pakai WhatsApp, pakai media masa dan media sosial. Nah, kombinasi media masa dan media sosial sekarang ini sudah sesuatu yang memang penting. Kemudian, kita juga bisa gunakan pendekatan lain. Kalau secara teori komunikasi, namanya bisa jadi dengan pendekatan two-step problem. Jadi, gini. Kita sampaikan kepada tokoh-tokoh yang diyakini, yang dihormati sebagai referensi dari orang yang kita ajak berkomunikasi. Tokoh-tokoh itu bisa tokoh-tokoh kesehatan, dokter, atau juga tenaga kesehatan, ustadz, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, keluarganya, leader di komunitasnya, dan lain sebagainya. Satu lagi yang juga penting, yaitu pastikan pemahaman. Bagaimana memastikan pemahaman, kita perlu mengevaluasi terus-menerus, lalu kita cari strategi lain untuk melengkapi dari apa yang sudah kita sampaikan. Ini menyampaikan pesan, bukan cuma saya sudah ngomong, saya sudah sampaikan. Tapi, kita butuh sama makna. Dan juga butuh dia berperilaku. Berperilaku itu timbul setelah ngerti dan hatinya juga bisa menerima. Demikian, semoga menjawab. Terima kasih. Pak Modera. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu Dr. Laila. Nanti bisa kita share secara jelas materi-materi dari Ibu Dr. Pada Prof. Muzakir. Silahkan, Prof. Ada siapa yang minta bagaimana cara dapat bukunya, Prof. Baik. Terima kasih, Adinda Moderator Indira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini luar biasa, banyak sekali yang bertanya. Selatul Rahim ini menurut saya sangat produktif. Ini Rinda Dr. Hasan Sazali. Dan ini bisa berkesinambungan ya, tidak sampai di sini saja. Karena kajian ini, kajian yang sangat kontekstual. Selain tekstual, tentu ini memerlukan pendalaman kajian yang lebih intensif. Dalam catatan saya ini, ada empat orang ini yang bertanya. Dan saya coba memberi jawaban secara singkat ya, apa yang bisa ditanggapi. Yang pertama, dari Pak Zainal Mukaroni. Pak Zainal ini bertanya, bahwa ada kesan dikutomis antara teologis dan ikhtiar protokoler kesehatan kita. Jadi bagaimana sebenarnya pendekatan secara spiritualitas antara teologis, kenapa COVID ini terjadi, dan secara kontekstual dengan mengikuti ikhtiar protokoler kesehatan. Baik ya. Pertanyaan ini luar biasa sebenarnya. Saya coba memberi tanggapan yang pertama ini. Secara teologis tadi, kalau ditanya secara teologis, saya memiliki satu pandangan begini. Pandemi COVID-19 ini terjadi, secara teologis, ini kita sebut dengan musibah. Kita bisa lihat di Quran surah atau khabun, misalnya di ayat ke-11 ya, kalau saya tidak salah. Bahwa tidak ada suatu musibah yang terjadi di bumi ini, kecuali itu dengan izin Allah. Dan COVID-19 ini pun sebenarnya dia makhluk. Dia ini makhluk Allah, yang sekarang sudah menjadi pandemi. Ini semua secara teologis, ini semua dengan izin Allah. Itu tidak bisa kita hindari. Tetapi, di sisi lain, kalau kita baca surah Ashura ayat 30, Bahwa tidak ada suatu musibah yang terjadi di dunia ini, kecuali itu juga karena perbuatan tanganmu sendiri. Nah, satu segi ya, secara teologis, kita harus yakin. Bahwa ini adalah musibah yang terjadi, dan ini terjadi karena kehendak Allah. Dan di satu sisi, kita juga harus menyadari bahwa apa yang terjadi hari ini, itu juga dikarenakan perbuatan tangan manusia. Maka ada pandangan, saya katakan ini pandangan. Masih bersifat pandangan, dan bisa kita katakan sebuah konspirasi. Dan karena ini pandangan, perlu riset selebih mendalam. Ada tiga pandangan yang sekarang sudah begitu meluas kenapa COVID ini terjadi. Nah, supaya dikotomis ya, antara teologis dan sinkronkan begitu. Pandangan pertama, kenapa ini terjadi? Karena ini ada kebocoran senjata biologis. Apakah di Wuhan, di China, ada kebocoran senjata biologis. Nah, ini yang dikatakan dalam ayat tadi, karena perbuatan kamu sendiri. Nah, pandangan kedua, walaupun ini sebuah teori konspirasi yang perlu riset lebih mendalam, apa yang terjadi ini adalah sengaja untuk menyerang bumi. Karena yang mengalami COVID-19 ini bukan satu dua negara, bahkan sudah lebih dari 216 negara. Jadi ini yang ketiga, ini adalah disengaja. Nah, yang ketiga, ini juga teori konspirasi bahwa ini terjadi, adalah karena memang untuk mengurangi jumlah penduduk bumi, nanti dikhawatirkan akan terjadi krisis kependudukan ke depan. Dan penduduk bumi hari ini, dalam data dunia, sudah mencapai 7 miliar. Nah, dianggap ini akan menjadi krisis kependudukan ke depan. Nah, bagaimana mengurangi itu? Terjadilah teori konspirasi dengan COVID-19 ini. Nah, terlepas dari tiga teori pandangan konspirasi yang saya sebutkan itu, tapi secara teologis, bahwa apa yang terjadi ini, kita sebut ini adalah suatu musibah. Maka kita di sini harus mengedepankan nilai-nilai spiritualitas. Dan kalau itu dikatakan musibah, maka musibah itu ada tiga pendekatan yang harus kita pahami. Pertama ini merupakan ujian keimanan bagi kita, supaya kita muhasabah, supaya kita koreksi diri apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kita rindu dengan masjid belakangan, masjid banyak dibatasi. Orang rindu kebaitullah, tapi orang juga gak boleh pergi, ada lockdown. Kadang kita merenung, apakah kita yang sudah tidak dirindukan masjid lagi? Atau kandua tanah haram yang tidak merindukan kita lagi? Apa dosa-dosa kita selama ini? Apa yang sudah kita buat? Kita mau ke masjid juga sudah terbatas. Ini juga sebuah muhasabah. Nah, ketika itu kita fahami, masuk dalam wilayah musibah sebagai ujian. Nah, yang kedua, ketika ini masuk dalam tatanan musibah, maka ini juga bisa menjadi sebuah peringatan Tuhan. Sudah ada hal-hal yang melampaui batas. Allah memberi peringatan. Dan kalau kita kagita sawfnya, ini maaf ya, kalau ada orang yang saling mencintai, suami, istri yang saling mencintai, saya pikir suami tidak akan mencelakakan istrinya. Istri tidak akan mencelakakan suaminya kalau mereka tulus mencintai. Begitulah kita dengan Allah. Ketika kita merasakan cintanya Allah, dan Allah mencintai kita, takkanlah rasa cinta itu ingin mencelakakan orang yang dicintai. Jadi kita artinya tidak juga terlalu berlebihan ketakutan dengan COVID-19 ini, tetapi yang penting takut kita itu adalah menjaga protokol kesehatan. Ikhtiar juga perlu. Wajib kita berikhtiar selama kita menyadari bahwa kita makhluk yang terbatas. Nah, satu lagi, ketika ini masuk dalam ranah musibah, maka dia bisa menjadi sebuah hukuman, atau azab memang dari Tuhan, bisa jadi karena manusianya sudah melampaui kesonggungan, dalam kezaliman, dalam kekufu. Dan saya pikir apa yang terjadi ini juga sebuah rekonstruksi sejarah, bahwa kita harus belajar dari sejarah, dalam arti supaya tidak mengulangi sejarah, dan kita mengambil hikmah. Bagaimana dulu ketika Fir'aun, Haman, dan Korun di Mesir, ini simbol manusia sombong, simbol manusia zalim, simbol manusia kufur. Bagaimana mereka pada zamannya itu, Allah sudah datangkan kepada mereka wabah, bencana itu kalau kita lihat di surah Al-A'raf 133, ternyata kepada kaum Nabi Musa itu, Fir'aun, Haman, Korun, sudah pernah didatangkan bencana, didatangkan wabah, di antara lain disebut pada ayat yang saya baca itu, mereka pernah didatangkan wabah, berupa tofan, badai, jarod, belalang, kummal, kutu, waddofadhi akata, waddam bahkan darah mengalir di negeri mereka, tapi mereka tetap sombong. Nah, jadi artinya, kesombongan, kezaliman, dan kekufuran, bukan tidak mungkin itu akan menjadi sebuah rekonstruksi sejarah yang harusnya tidak terjadi pada masa hari ini. Fir'aun sudah tidak ada lagi, walaupun muminya ada dalam bentuk demami, di kota Alexandria, di Mesir. Tapi Fir'aunism, Korunism, Hamanism, paham-paham seperti mereka itu bukan tidak mungkin selalu ada. Nah, ini secara teologis. Jadi artinya memang menarik yang ditanya Pak Zainal tadi. Bagaimana dikotomis itu bisa kita fahami antara teologis dan antara ikhtiar secara protokler kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua dalam catatan saya ada Pak Muhammad Dadang, tadi mempertanyakan ini dari mana hasil riset presentasi itu saya dapat dari sebuah media dan itu sebuah penelitian di Stanford University. Dan itu menarik sekali yang dilakukan para profesor. Dan menariknya profesor yang meneliti itu adalah non-muslim. Tapi mereka bisa mengambil kesimpulan bahwa 50% itu berpengaruh sekali pada munculnya sakit. Ini semua bicara dari faktor emosional. Nah, orang yang jauh dari agama rentan akan stres. Mereka mudah putus asa. Nah, yang dipertanyakan lagi fisik yang 10% itu juga menjadi sebab. Nah, sementara didapati sedikit para olahragawan tadi. Mereka mampu melakukan olahraga. Cuman menurut saya Pak Muhammad Dadang olahraga asanya tidak cukup. Tapi kita harus membangun keseimbangan. Olahraga, oke? Olah fikir juga perlu. Kemudian olah batin juga sangat perlu. Sehingga terbangun olah rasa. Nah, keseimbangan itu yang kita perlukan hari ini tidak cukup. Kita hanya melakukan olahraga saja. Banyak, maaf. Olahragawan meninggal di tempat olahraganya. Berapa banyak pemain bola meninggal di lapangan hijau. Pemain basket jatuh ketika di lapangan basket. Banyak. Ini artinya olahraga bukan jaminan kita sehat. Tidak jaminan 100%. Tapi untuk fisik, oke. Namun, orang yang sehat fisik saja, tapi kalau fisikisnya tidak sehat, spiritualnya tidak sehat, ini bahaya ini. Nah, maka dalam hidup ini, Al-Quran sering sekali mendekankan aspek tawazun, keseimbangan. Jadi olah batin perlu, olah akal perlu, olah rasa perlu, olahraga perlu. Sehingga dengan keseimbangan itu kita akan sehat lahir dan batin. Berikut dari Ibu Eli Warnisah. Ini sahabat saya di WIN, Sumatera Utara, Ibu Eli ya. Pertanyaannya bagaimana mensinkronkan hidup sehat dan bahagia secara medis dan tasawuf. Nanti selengkapnya Ibu Eli bisa membaca buku itu. Tadi juga ada pertanyaan dari mana buku itu bisa didapat. Ya, mungkin bisa nanti langsung dengan sponsor kita, Prenada, karena buku itu diterbitkan Prenada Media Group. Atau search di toko buku di Gramedia. Mereka juga punya link untuk bisa mendapatkan buku itu secara online. Tapi nanti kalau dekat dengan saya, saya kasih gratis saja. Mungkin tadi Pak Nazirman bertanya. Bisa kalau ketemu suatu saat. Kalau masih ada stoknya, Bapak gratis saya hadiahkan nanti. Baik. Dan itu bisa juga dilihat nanti di Pustaka WIN. Bisa secara online di-download. Di Pustaka. Klik atas nama saya. Nanti buku-buku itu bisa terbit. Semuanya bisa dilihat lewat media sosial. Jadi pertanyaan Bu Eli tadi, mensinkronkannya bagaimana? Benar sekali bahwa ilmu tasawuf itu sekarang adalah ilmu yang sangat dibutuhkan orang. Apalagi hari ini banyak manusia mengalami kehampaan spiritualitas. Ternyata masyarakat modern ini juga sudah mengalami kejenuhan. Ternyata hidup ini bukan hanya makan dari satu restoran ke restoran lain. Bukan hanya dari satu bioskop ke bioskop lain. Hidup ini bukan hanya memperbanyak harta. Kalau hanya dunia materi yang terus diburu, bukan tidak mungkin ini akan mengalami kekacauan secara kehidupan spiritualitas. Justru banyak orang bunuh diri itu orang-orang hebat. Orang yang punya jabatan, orang yang punya harta, hidup di tengah kegemerlapan, kok bunuh diri? Apa yang kurang? Nah ternyata yang kurang itu dimensi spiritualitas. Nah tasawuf bicara itu. Walaupun Alvin Toffler itu pernah mengatakan dunia akan berada pada gelombang informasi. Kita sudah rasakan ini dengan revolusi industri 4.0, percepatan yang luar biasa. Dunia ada di ujung jari-jari. Klik saja kita bisa tahu apa yang terjadi di Jakarta, terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Mekah hari ini. Dengan di ujung jari. Itu yang disebut Alvin Toffler dengan gelombang informasi. Dan senada dengan itu, John Nesbitt juga mengatakan suatu saat manusia akan hidup pada zona mabuk teknologi. Zona mabuk teknologi. Nah ini yang kita alami. Nah tentu kita cari sisi positifnya. Nah kehadiran ilmu tasawuf itu adalah, atau spiritualitas, bagaimana manusia itu tidak hampa. Jangan mereka menjadi the hollow man ya. Istilahnya manusia kosong. Raganya bagus, wajahnya cantik, tampan, tapi kosong di dalam. Jiwanya hampa. Nah ini the hollow man, itu fenomena abad 20 ya. Akan muncul manusia kosong, raga tanpa jiwa. Dan dalam segala ilmu, tasawuf itu bisa. Dalam ilmu psikologi kita lihat, kalau tadi disampaikan para pemateri ya, yang menarik sekali tadi dari Ibu Laila, Ibu Nina, Ibu Arliza, semua itu luar biasa. Nah maka, ada rumus sederhana sekali ya. Biar kita sehat, pendekatan secara tasawuf, medis dan segalanya, ada rumusnya ini, rumusnya sederhana sekali. Saya sering katakan begini, kalau mau sehat itu, lahir batin, jamu jati kendih. Jangan cari diapotik. Nanti kalau Ibu Liza Lubis cari diapotik, nggak ketemu. Jamu jati kendih itu singkatan. Jamu jaga mulut. Jangan bicara sembarangan. Tadi oleh Ibu Nina ya, sebagai dokter dari UIN, tentu banyak mengutip nas. Bahaya sekali. Maka lisan itu harus jadi obat. Jangan jadi racun. Sama hati orang gara-gara bicara ini. Nah oleh karena itu, jamu, jaga mulut. Ngomongnya hati-hati. Termasuk jaga mulut, makan pun dijaga. Jangan sembarangan. Jaga makanan yang baik-baik. Nah itu diajarkan dalam Al-Quran. Maka orang-orang sufi itu, orang yang sedikit makan sebenarnya. Kita beda. Bukan sedikit makan. Sedikit-sedikit makan. Jadi akhirnya nggak sehat tentunya. Orang sufi itu sedikit tidur. Nah kita hari ini dikit-dikit tidur. Akhirnya kita juga nggak sehat. Jadi jamu, jaga mulut. Jati, jaga hati. Nah jaga hati ini hilangkan sifat angkuh, jauhkan sifat dengki kepada orang, jauhkan sifat dendam, jauhkan suka berprasangka buruk kepada orang lain. Jati. Nah satu lagi, kendi. Nah kendi itu artinya kendali diri. Ya hiduplah selalu bersyukur. Jangan memaksa diri. Jangan nanti kita mau eksis, tapi utang, kreditnya banyak. Akhirnya dapat telepon dari apa namanya, kita nggak sehat. Jadi kalau kita jamu, jati kendi, akan sehat. dan maka ungkapannya begini, sederhana sekali. Jangan lihat yang nggak perlu dilihat. Jangan dengar yang nggak perlu didengar. Jangan bicarakan yang tidak perlu dibicarakan. Dan jangan cari tahu yang kita nggak perlu tahu. Nggak usah terlalu kepo. Hiduplah seperti garam. Itu filosofis. Secukupnya saja. Kalau kebanyakan garam, nggak enak. secukupnya saja. Ya lihat yang perlu dilihat. Dengar yang perlu didengar. Bicarakan yang perlu. Dan jangan cari tahu urusan yang tidak perlu kita tahu. Jadi hidup ini akan nyaman kalau kita seperti itu. Itulah saya pikir sinkronnya antara tasawuf, pemedis, dan lain-lainnya. Dan terakhir, Pak Nuzir Man tadi ya, buku sudah saya jawab, bagaimana mendeteksi satu lagi, aspek spiritualitas yang terganggu. Jadi kalau kita mau deteksi, ini orang terganggu spiritualitasnya. Ya secara umum ya, Pak Nuzir Man ini jauh datang dari Uin Imam Bonjol di Padang, Sumatera Barat. Wah di Padang itu enak, Pak Nuzir Man ya. Ada rendang Padang, ada belut, ada balado, apalagi jengkol orang Padang, itu luar biasa Pak Nuzir Man. Baik. Jadi mendeteksi orang yang terganggu spiritualitasnya itu, kita lihat dari segi kehidupan keseharian. Nah, orang yang sudah terganggu spiritualitas, biasanya akan terganggu dimensi ubudiah. Ya itu terbukti, nanti kita lihat dengan minimnya dia menjalankan ritual ibadah. Jangan-jangan, sholat wajib pun ditinggalkan, Al-Quran pun tak pernah dibaca, apalagi sholat tahajudnya. Nah, itu orang ada terganggu secara spiritualitas. Orang yang sudah mapan spiritualitas, itu hidupnya akan sangat bermaruah. Dia bisa menjaga perkataan, perbuatannya, hidupnya akan terlihat penuh dengan ketenangan, di tengah ujian, badai. Dia bisa memanage dirinya, menata hatinya, menata akalnya, dan sebagainya. Sehingga orang yang kehidupan spiritualitasnya sudah mapan, Allah akan memberikan kepadanya mutsmainnah, ketenangan lahir dan batin. Tapi orang yang jauh dari spiritualitas, pasti dia akan mengalami guncangan, hidupnya penuh dengan ketakutan, kecemasan yang berlebihan, mudah kali galau, dan sebagainya. Itu nanti pakar psikologi yang bisa menyelesaikan itu. Baik, saya rasa demikian empat penanya yang terbaca dari webinar kita hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja sangat jelas tadi disampaikan oleh Bapak Prof. Muzakir. Kepada Ibu Dr. Nina Siregar. Ibu Dr. Nina. Ya, baik. Terima kasih. Silahkan Ibu Dr. Ada dua ya. Saya pikir tadi. Di Cek. Ya. Silahkan Bu. Ya, baik. Ada yang bertanya kepada saya terkait komunikasi yang efektif. Saya kira tadi sudah banyak diberikan pemahaman yang luar biasa dari Bule Lamona juga tadi bagaimana misalnya kita memilih sumber informasi yang terpercaya. Mungkin ada beberapa banyak yang menanyakan kepada saya beberapa sumber informasi yang terpercaya itu yang yang jauh dari hoax itu yang bagaimana ya Bu ya gitu. Saat ini saya kira kita kan ada informasi gugus tugas COVID-19 yang tersebar ya di seluruh provinsi dan kota di seluruh Indonesia. Saya kira mungkin itu yang bisa saat ini kita anggap menjadi rujukan kalau misalnya ingin mengetahui tentang fenomena virus COVID-19 di Indonesia. Tetapi saya kira terlalu banyak informasi juga dapat mengganggu ya mengganggu kognisi kita juga gitu. Jadi saya kira kita perlu saat ini yang paling kita perlukan adalah bagaimana meningkatkan imunitas kita sebagaimana tadi paparan saya mungkin tidak terlalu bisa di-share di dalam Zoom ini. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita juga menggunakan teknologi itu untuk menjalin silaturahmi. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Muzakir sangat luar biasa tentang bagaimana pentingnya menjalin silaturahmi. Karena kan silaturahmi sebagaimana pesan Rasulullah SAW itu dapat memperpanjang usia juga. Jadi tidak terlalu yang berat-berat kalau saya. Kemudian tetap aktif di rumah. Tadi tips dari Prof. Muzakir dan dari Kak Liza Lubis juga sudah sangat baik sekali. Tetap berkomunikasi terbuka dan hangat dengan keluarga itu yang paling penting karena itu garda terdepan kalau di rumah karena kalau satu sakit semuanya juga bisa ikut sakit. Kemudian berempati dan tidak diskriminasi. kemudian tidaklah terlalu panik tapi selalu waspada dan tentu yang paling utama adalah lebih rajin ibadah mendekatkan hati dan pikiran pada Allah SWT Tuhan yang mahasiswa. Itu saya kira itu tips yang paling gitu ya di samping yang lain-lain tadi ada dua yang saya kemukakan sebetulnya bahwa kampanye tentang perubahan sosial kampanye tentang hidup sehat ini memang harus kita lakukan sebagai solusi jangka panjang juga bagaimana mengubah pola pikir persepsi masyarakat tentang hidup sehat ini sepertinya harus banyak-banyak di share sesuai dengan apa namanya kearifan lokal di masing-masing tempat jadi boleh digunakan bahasa etnis masing-masing kalau misalnya itu lebih lebih gampang dipahami oleh masyarakat saya kira itu jadi jangan melakukan hal-hal yang sulit bahasa-bahasa yang susah dimengerti karena kalau di dalam konteks komunikasi islam juga ini sudah sama-sama kita ketahui bagaimana kaulan masyura itu ya berkata melakukan bahasa yang mudah dimengerti tidak berbelit-belit langsung kepada tujuan langsung kepada manfaat yang bisa dirasakan oleh orang banyak saya kira itu sih sederhana simple tapi bisa dipahami itu saja dari saya saya kembalikan ke moderator Dr. Nina Ibu Arliza Lubis Ibu Arliza adik-adik ya mungkin bisa di respon sedikit karena waktu kita sudah pukul 12.00 saya informasikan juga pada peserta link untuk sertifikatnya sudah di share di kolom chat ya kepada Ibu Arliza kalau yang bisa silahkan ya sebenarnya sudah pada dijawab nih kalau ini kan kalau yang saya baca yang ke saya itu ada dari Ibu Elvi itu juga sudah dijawab sama tiga narasumber sebelumnya pilih-pilih informasi jadi kita perlu memilih-milih informasi dan teman-teman dari info mungkin materi selanjutnya boleh digital literasi karena seperti ini juga dibutuhkan ya agar kita bisa memilih dan memilih informasi masyarakat sepertinya kemudian dari Bapak atau Ibu Musnizar Ibu Musni dari Banda Aceh ini juga sudah jelas tadi dari Prof Laila dan juga dari Dr. Nina mana lagi oh ini dari Pak Ibrahim apakah komunikasi yang menentukan kesehatan mental atau sebaliknya dua-dua Pak ini jadi kayak kalau nanya mana ayam mana telur dua-dua ini komunikasi yang efektif meningkatkan kesehatan mental kesehatan mental akan membuat kita lebih bisa efektif dalam menentukan komunikasi jadi ini dua-duanya itu penting ini mungkin Bapak Ibu dari ilmu komunikasi lebih bisa menjelaskan prosesnya ini kemudian tiap memilah memilih informasi yang valid juga sudah tadi saya rasa sih sudah mungkin ini ada catatannya ini dari Ibu Fatmawati kenapa ada orang sakit pergi ke rumah sakit langsung diponis corona meskipun sebenarnya sudah dari waya penyakit demak tinggi yang menjadi catatan penting di sini nih adalah bahwa ketika kita dalam tanggap darurat seperti ini memang protokol yang ditegakkan adalah protokol pencegahan preventif jadi siapa saja yang menunjukkan gejala-gejala yang terkait dengan COVID-19 apalagi jika sudah punya komorbit seperti usia dan kemudian penyakit-penyakit lainnya perjalanan atau kontak dengan yang yang positif itu akan mengikuti layanan kesehatannya akan mengikuti protokol COVID-19 dan ini sulit sekali diterima oleh banyak pasien pada awal itu yang kami alami ketika kami kan punya grup counseling itu jadinya untuk pasien-pasien pada awalnya ini sulit akan tetapi karena bentuk counselingnya grup pasien yang baru masuk itu itu kemudian dibantu oleh pasien-pasien lama yang memang sudah kami bantu sebelumnya sehingga pasien lama yang akan menjelaskan kenapa diisolasi apa tujuannya atau manfaatnya bukan kami nih bukan kami psikolog yang menjelaskan tapi justru pasien lama yang masih ada yang sudah teredukasi mereka yang kemudian menyampaikan tips kepada pasien-pasien baru dan itu cukup membantu pasien baru ini jadinya lebih paham dan kemudian menerima bahwa oke berarti saya harus isolasi dulu untuk mencegah saya tertular atau mencegah saya menularkan karena saya punya komorbi nah sayangnya yang seperti ini tidak berlaku di banyak rumah sakit atau instansi layanan kesehatan itu sayangnya yang sampai sekarang kami masih belum berhasil membuat pihak rumah sakit itu mengadakan grup untuk pasien-pasien agar mereka jadinya saling membantu dan saling menguatkan termasuk juga tips-tips bagaimana caranya supaya betah di rumah sakit yang serba terbatas itu daripada saya yang memang tidak di rumah sakit yang ngomongkan lebih baik memang pasien yang memang di rumah sakit itu yang ngomongkan tips-tipsnya itu nah kami jadinya lebih ke fasilitator jadi menguatkan saja atau menambah atau kalau ada pertanyaan umum kami sampaikan jawabannya untuk semua untuk sama-sama baru kalau misalnya memang ada yang spesifik maaf ya terputus lagi kalau misalnya ada yang distresnya personal baru kemudian kami kami bantu secara personal untuk konser ini itu sih dan saya rasa itu saja ya saya tidak menemukan pertanyaan lain yang belum terjawab tapi tolong ganti saya kalau ada yang belum terjawab ibu ibu Arliza dari oh ada satu lagi nih bagaimana mengantisipasi stres anak pada masa pandemik tadi di atas tuh pertanyaan dari muya oh iya oh iya maaf oh iya maaf mak pun tidak stres sekarang mengantisipasi stres anak mungkin pertanyaan pertanyaan awalnya adalah apa apa yang bikin anak tersebut stres halo ibu ibu Arliza maaf ini terputus-putus saya tidak terlalu bisa diulang halo ibu Arliza ibu Arliza halo saya tidak tapi ya halo silahkan ibu Arliza iya maaf ya ini sinyal saya terputus-putus padahal tadi baru silahkan ibu Arliza oke ini masih yang stres anak tadi kan ya oke terkait dengan stres anak mesti dicari tahu apa yang bikin stres perubahan situasi ini kita yang orang dewasa aja tuh kan mengalami banyak banyak pikiran dan perasaan yang tidak aman kan apalagi anak ditambah lagi anak masih beriksa menyampaikan pikiran dengan perasaan dan perasaannya secara untut dan logis nah ini mesti dicari tahu sih lebih lanjut ini ada materi yang lebih spesifik lagi sih tentang bagaimana mengantisipasi tapi yang pasti adalah orang tua membiarkan membolehkan tepatnya sih anak untuk bicara apa saja tanpa dipotong tanpa di apa-apain dan anak bercerita aja apa yang dirasakannya tapi ini juga bukan gaya parenting yang biasa kita lakukan di Sumatera Utara jadi ini perubahan juga di bagian orang tua dan bisa mengambah stress tersendiri tapi ada banyak sekali tips-tips dan link-link terkait dengan parenting mencegah stress pada anak atau bahkan mengatasi stress pada anak dan ini orang tua bisa mencari di banyak sekali atau nanti mungkin kami dari kita kan si polo klinis dari Sumatera Utara mungkin bisa bikin kita lihat atau himpunan psikologi Indonesia mungkin bisa bikin ini ide yang bagus nanti tubuh kabar dari kami berikutnya gitu ada lagi kah bang? karena saya terputus saya tidak bisa lihat oke Pak Indira lanjut Pak Indira suara Pak Indira di-unmute itu Pak Indira suaranya oke dengar Pak Asan oke saya akan memberikan waktu Pak Asan untuk memberikan door price ya tiga orang yang bertanya tadi silahkan Pak Asan halo Pak Asan ada ada yang Bapak kirim tadi ya namanya ya saya bacakan ya baik sebelum kita tutup untuk foto bersama ada tiga orang yang berhasil dikirimkan Pak Asan berhasil mendapatkan rezeki buku komunikasi kedokteran dan komunikasi kesehatan karangan Bu Dr. Laila pertama ada Bapak Zainal Mukarim ya Bapak Zainal ada Mukarim atau Mukarim Bapak Zainal nanti bisa dikasih nomor pernadanya Pak Indira ya ya Bapak Zainal Mukarim ada Bapak Ibrahim dari Pontianak tadi saya belum tulis Bapak Zainal dari mana yang ketiga ada Bapak Nazirman dari Padang Sumatera Barat selamat bagi tiga penanya yang cukup menarik tadi ini dikirim oleh Pak Asan kepada saya untuk diinformasikan mohon kepada Panitia webinar nanti untuk mencatat namanya Bapak Nazirman dari Padang Bapak Ibrahim dari Pontianak Nazirman hadir Pak Zainal terima kasih banyak Ibrahim terima kasih Pak Asan baik sebelum saya tutup kita ada sesi foto bersama dari Bapak Ketua Prodi mungkin sebelum foto bersama saya tutup dulu sebagai moderator nanti langsung diambil alih oleh Pak Asan terima kasih atas partisipasi dan atensi seluruh yang bekerjasama dari seluruh Indonesia yang berpartisipasi dari Sabang sampai Marokke selalu jaga kesehatan dan sayangi semua keluarga kita saya akhiri wilayitofik walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Pak Suryanto foto bersama Pak Suryanto boleh Pak silahkan berpose kita foto pertama kita salam komunikasi Bapak Ibu salam komunikasi salam komunikasi salam komunikasi apa kodenya 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 kayak gini atau kayak gini urutnya gini urutnya urutnya komunikasi ini lah turunkan jangan lindungi wajah Pak Indira salam komunikasi sudah Pak Suryanto sudah Pak Suryanto sudah Pak masih apa nih tunggu ya Bapak Ibu sudah Pak Suryanto 2 3 oke winsu juara sekarang ya Bapak Ibu winsu juara tangannya ada kepal Bapak Ibu di sebelah kanan winsu juara oke 1 2 3 iya Pak terima kasih sekarang gaya bebas Pak Ibu terima kasih gaya bebas disampaikan webinar 08 jam 14.30 ya jam 13.30 sudah bisa berbeda terima kasih banyak dari Nazirman di Padang Pak Bo Zakir siap bergabung kembali terima kasih banyak Pak Niza Fardina Bo Leila Pak Zafir kita yang luar biasa Pak terima kasih banyak atas kerjasamanya semoga apa yang kita takut dan hari ini dapat menjadi amal jadinya boleh kita sebut terima kasih terima kasih atas kerjasam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Terima kasih. Terima kasih Bapak-Ibu Sudah atas partisipasinya Pertemanannya akan saya tutup Kita lanjut ke webinar Terima kasih Ibu-Ibu Bapak-Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh